3. Darah Pendekar Jilid 15. Desa sekitar kuburan Agung itu, semua memakai nama kuburan raja itu. Setelah bangsa Boancu masuk ke pedalaman, daerah kuburan ini ditetapkan sebagai lapangan berburu, rakyat jelata dilarang keras masuk ke daerah terlarang ini untuk berburu. 4. Tetapi kalau orang berdiri di lareng gunung sekitarnya, keadaan dalam daerah cekung atau tanah mangkok ini dapat tertampak dengan jelas. Begitulah, besok paginya Kam Hangti dan Lusinio sudah berada di kuburan itu, mereka datang ke kuburan utama dari Bingling, yaitu yang disebut Tiangling, kuburan Kaisar Bing Sengco, mereka menanti di atas bukit sekitarnya. 5. Bangunan Tiangling terhitung yang paling megah di antara ke-13 kuburan Agung itu, meski kuburan itu terhitung daerah terlarang, tetapi bila dipandang dari atas bukit, pilar dan batu nisan yang berdiri tegak dengan megahnya, patung batu yang berjajar, semuanya tertampak cukup jelas. Ketika Lusinio memandang dari atas, tak tertahan perasaannya bergolak, ia teringat pada tanah airnya yang terjajah, seketika air matanya berlinang. Melihat semua airnya berduka, lekas Kam Hangti menghibur. Jika suhu ada di sini, dia orang tua entah akan bagaimana. Rasa dukanya, ujar Lusinio Pilu. Sebagaimana telah diterangkan, guru mereka, topi sini adalah putri Kaisar Chongqing, Kaisar terakhir dari Ahalabing. Teringat pada gurunya, maka bungkamlah Kam Hangti, ia pun berduka dan tak sanggup buka suara pula. Begitulah, setelah mereka menunggu hampir dekat lohor, tiba-tiba mereka lihat jalanan yang menuju ke tanah kuburan ini debu mengepul tinggi, belasan penunggang kuda mendatangi secepat terbang, supaya tak kepergok orang, Kam Hangti dan Lusinio sembunyi di belakang sebuah pohon besar. Selang tak lama, rombongan orang tadi sudah sampai di depan istana tiangling dan mengasuh. Ketika Lusinio meneliti, betul juga ia lihat Teng Hiaulan ikut bersama mereka, bahkan berkata sangat hormat terhadap Pinti. Bagaimana kini tanya Kam Hangti pada sumuainya setelah bukti sudah nyata. Karena itu Lusinima menjadi bungkam, tak mampu ia mendebat suhengnya lagi. Coba dengan care bagaimana kita memancing dia buat bicara dengan kita. Akhirnya Lusinima berkata, hal ini rada sukar, ya sukar sekali, ujar Kam Hangti. Tetapi setelah ia pikir sejenak, tiba-tiba berkata lagi, kau membawa senjata rahasia tidak? Bawa, sahut Siniu. Sebentar kau coba berusaha membunuh Ente, kau sengaja unjuk diri untuk Teng Hiaulan, coba lihat apa tindakannya, ujar Kam Hangti. Tetapi kalau sekali pukul dengan tepat aku berhasil membunuh Ente, apa ini bukan membantu si keparat Incheng kata Lusinio dengan tertawa. Sungguhpun pangeran Bu Anciu yang mana saja bakal naik takhta tidak nanti ada yang berfabdah untuk bangsa Han, tetapi aku paling benci Incheng, seumpama aku disuruh pilih, aku lebih suka Ente yang naik takhta. Memangnya, siapa yang tidak benci Incheng sahut Kam Hangti dengan tertawa. Tetapi aku suruh kau menyerang Ente, hal ini tidak berarti kau harus membunuh dia, cukup kalau memberi sedikit tanda padanya, perlunya hanya untuk melihat bagaimana reaksi Hiaulan. Ilmu Entengi tubuhmu sangat tinggi, begitu kau unjuk diri, pancing agar para pengawal mengejar kau, pasti mereka tak mampu menyusul kau. Saat itu bila Teng Hiaulan sudah terang membantu Ente dan melawan kau, segera aku bereskan nyawanya. Mendengar kata-kata Su Hengnya yang tegas ini, Lucy Nio tergetar hatinya, ia tahu sekali Kam Hangti berkata, tentu ia lakukan, tapi soalnya sangat penting, tidak enak membantah lagi. Hanya dalam hati ia berdoa semoga Teng Hiaulan tidak menyerah pada kerajaan Bu An. Sementara itu setelah Ente bersama rombongan mengasuh sejenak, ia lantas membawa anjing pemburu berjalan keluar dari kuburan Tiang Ling. Lapangan berburu terletak di sebelah barat Tiang Ling, kebetulan mereka harus melalui bukit di mana Kam Hangti dan Lucy Nio bersemunyi. Dalam pada itu, Lucy Nio sudah berkeringat menanti orang, ia lihat Inte lewat di depannya dan Teng Hiaulan justru berada di samping pangeran itu, ia lihat Kam Hangti memberi tanda menyerang dengan ujung mulutnya. Tidak aya lagi, sekonyong-konyong Lucy Nio menuburu keluar dari tempat sembunyinya, terus ayun tangan, sekaligus tiga buah belati disambitkan melalui tiga jurusan. Dalam sekejap tertampak Teng Hiaulan melolos pedang pusakanya, Ye Uliong Poh Hiam, sekali sampuk ia pukul jatuh belati yang datang dari jurusan tengah. Inte sendiri sudah berpengalaman di medan pertempuran, dengan sendirinya gerak tubuhnya pun cepat, mendadak ia gunakan gerakan Hang Hang Tiang Tau, burung cenderawasi memanggut kepala, ia hindarkan sambaran belati yang menyerang dari sebelah kiri. Sedang pengawal yang lain pun berhasil menyambut belati sebelah kanan dengan jepitan jarinya lalu disambitkan kembali. Tangkap pembunuh pengawal itu berteriak. Ketika mendadak Teng Hian Lan melihat seorang wanita muda menuburu keluar dari samping jalan, sekalipun orang sudah berubah muka, namun ia tahu wanita muda ini tentu Lucy Nio adanya, ia jadi tertegun sejenak, dalam pada itu para pengawal yang lain secara beramai sudah mengembut maju. Tangkap dia seminte pada bayang karanya. Teng Hian Lan sendiri setelah tertegun dan ragu-ragu sejenak, segera ia putar pedangnya ikut menguber. Di samping sana, Kam Hang Ti dapat melihat dengan jelas kera, Teng Hian Lan membela Inte dengan mati-matian, ia menjadi gusar sekali. Waktu itu para pengawal yang mengudak Lucy Nio sudah sampai di kaki bukit sebelah barat, Teng Hian Lan agak belakang menguber, ia jadi ketinggalan rada jauh. Maka tanpa ragu-ragu Kam Hang Ti incar baik-baik pemuda ini, sekali ia ayun tangan, enam buah pisau terbang dihamburkan berbareng dengan sinar mengkilap, semuanya diarahkan ke tempat berbahaya di tubuh Teng Hian Lan. Di luar dugaan, pada waktu Kam Hang Ti ayun tangan, saat itu juga tiba-tiba terdengar suara jepretan gendawa beruntun, menyusul enam buah witu yang dia samlitkan tadi terpukul jatuh di udara. Sungguh tidak kepalang kejut Kam Hang Ti atas kejadian ini. Dalam pada itu terdengar pula suara mendesir, dua buah peluru menyambar lewat di atas kepalanya, tiba-tiba Kam Hang Ti jadi teringat pada seorang, ia balik tubuhnya Teng Hian Lan menguber ke tempat datangnya Pelum. Ia lihat di atas bukit sebelah utara ada bayangan tubuh Tinggi Kums secepat terbang Tum sampai di kaki bukit, lekas Kam Hang Ti keluarkan kepandaian berlari cepat petoh koasian atau mengejar tonggret dalam delapan langkah, dengan kencang ia udah orang itu, dalam sekejap sudah mengejar melampaui dua bukit. N.I.O. Lociampuwa. Mengapa bergurau padaku Kam Hang Ti bersem? Mendadak orang tinggi Kums di depan itu berhenti dan berpaling, maka tertampaklah jenggot orang yang panjang melambai tertiup angin pegunungan. Kam Tai Hiap, hampir saja kau bikin kacau umsan besar kata orang tua yang bukan lain adalah T.C.O. Sintan N.I.O. Tiongeng. Kam Hang Ti tercengang atas ucapan orang, ia bingung, tadinya ia mengira orang tua ini sengaja membela muridnya sendiri. Apakah kedatangan Lociampuwa berhubungan dengan urusan T.C.O. Sintan N.I.O. Tiongeng. Kam Hang Ti menjadi heran, ia tidak habis mengerti atas kelakuan orang tua ini. Lociampuwa adalah pemimpin kalangan bulim yang dijunjung tinggi, mengapa membela murid yang berhianat tanyanya kemudian. Haha, biarlah sekali ini ganti aku yang mohonkan ampun untuk muridku, sahuten I.O. Tiongeng dengan tertawa. Hialan menanggung penderitaan batin yang maha besar, punya urusan pribadi yang maha rahasia dan sekali-kali ia bukan manusia penjual kawan yang terkutuk. Kembali Kam Hang Ti bingung sejenak oleh serentetan maha perkataan orang, ia masih ingat apa yang dikatakan ini adalah perkataan sendiri yang pernah diucapkan untuk T.C.O. Landahulu kepada N.I.O. Tiongeng, oleh sebab itu, tanpa terasa tergerak juga hatinya. Jika Lociampuwa sendiri berkata demikian, tentulah aku orang shikam ini yang sembrono, ia meminta maaf sembari memberi hormat. Kam Hang Ti dan N.I.O. Tiongeng masing-masing terkenal sebagai pendekar yang dijunjung tinggi dan dihormati, sebagai pemimpin dunia persilatan yang seorang di utara dan yang lain di selatan, sebab itu, dulu begitu N.I.O. Tiongeng mendengar perkataan Kam Hang Ti, seketika lenyap salah pahamnya pada Teng Hiaulan, sebaliknya kini setelah Kam. Hang Ti mendengar N.I.O. Tiongeng berkata demikian, maka ia pun yakin Teng Hiaulan pasti bukan manusia jahat. Dalam pada itu, selagi Kam Hang Ti hendak bertanya. Sebab musababnya, ia dengar N.I.O. Tiongeng telah buka suara dengan tertawa, Sumo Aimu pun sudah datang. Ketika Kam Hang Ti berpaling, betul juga ia lihat Loci N.I.O. sedang meloncat turun dari atas bukit sebelah depan, tidak antara lama, Nona itu pun sudah sampai di hadapannya. Kauanan pengawal itu kena aku pancing dan berputar keliling beberapa kali, sampai kini mungkin mereka masih kian kemari berputar di lembah gurung sana tutur Lucy N.I.O. dengan tertawa geli. Lalu ia sambung lagi, di atas bukit sana aku lihat N.I.O. Locian P.W. telah memancing Su Heng ke sini, tentunya kalian sudah berbicara dengan Hiaulan bukan? Kam Hang Ti menggileng kepala atas pertanyaan ini. Tidak perlu bicara dengan dia, ujar N.I.O. Tiongeng. Kemudian, ada seorang tokoh luar biasa yang tinggal di pedusunan dekat sini, justru dia ingin sekali berbicara dengan kalian. Kam Hang Ti menjadi terkejut, ia pikir tokoh macam apakah sampai N.I.O. Tiongeng begitu memujanya? Mungkinkah salah seorang pendekar tanya Lucy Niu? Setelah kalian bertemu tentu akan tahu, sahut N.I.O. Tiongeng sengaja jual mahal. Ia lantas bawa Kam Hang Ti dan Lucy Nimar menuju ke lembah gunung sebelah yang lain, akhirnya tertampaklah rumah pedusunan yang pendek kecil tersebar di lereng pegunungan yang menaik turun. N.I.O. Tiongeng membawa mereka sampai di luar sebuah rumah kecil lalu berhenti, terdengarlah oleh mereka di dalam. Ramah ada orang sedang menyanyikan sajak, sajak patriotik yang membangun semangat. Hi, kiranya Ken Pepek ada di sini, seru Lucy Niu kegirangan setelah kenal suara orang. Segera ia maju mengetuk pintu, sedang suara bersajak di dalam seketika berhenti, ketika pintu terbuka, tertampaklah seorang tua kampungan yang sudah ubanan berjalan keluar, meski berdandan sederhana sebagai petani, tetapi sinar matanya kelihatan menyorot tajam. Sesudah memandang sekejap pada Lucy Niu, orang tua ini lantas tertawa dan berkata, menjadi abu sekalipun aku kenal kasih darah ini, dan yang ini tentunya kau punya suheng, kang lam tai hiap bukan? Mendengar orang menyebut dirinya, lekas kang hang ti memberi hormat. Loti yang tentunya ken losian seng dari pohtam bukan balasnya menyapa. Sudah lama kita saling kenal nama masing-masing, tidak nyana hari ini dapat berjumpa di sini, sahut si kakek dengan gelap tertawa. Kiranya orang tua ini bernama kan ceng, orang asal pohtam di Provinsi Owolam, ilmu kesusastraan dan perilakunya sudah lama dihargai orang, untuk menghormat padanya, biasanya orang hanya menyebut dia pohtam sian seng dan tidak menyebut namanya. Pada 30 tahun berselang, waktu itu ia masih seorang sekolahan biasa, meski tulisannya cukup baik, namun belum tertampak ada yang luar biasa. Belakangan ketika ia ikut ujian ke kota Enghin, ia dapat membaca tulisan Luliuliang yang bersifat mengkritik, diantaranya terdapat teori soal pertahanan menghadapi pihak musuh dari luar, ada pula teori tentang penentangan sistem feudal. Karena tulisan ini, ia menjadi sadar, ia kagum sekali pendapat Luliuliang itu. Sejak itulah ia membakar semua kitab pelajarannya yang kolot. Dan tidak mengejar pangkat dengan ujian lagi, malah ia mengirim muridnya, Tiohai ke kediaman Luliuliang buat mencari kitab pelajaran. Waktu itu Luliuliang sudah wafat, tetapi Paman Lusinio, Luek Tiong, memberikan kitab tinggalan aliahnya. Setelah memperoleh kitab tinggalan Luliuliang, akhirnya Ken Cheng meneruskan cita-cita perjuangan Luliuliang, ia pun menjadikan Antiboan sebagai tugasnya. Meski ia bukan murid yang diajar sendiri oleh Luliuliang, tetapi justru ia yang betul-betul meneruskan perjuangan Luliuliang. Belakangan Ken Cheng sendiri datang ke rumah keluarga Luliuliang, ia berkenalan dengan Lupo Tiong, ayah Lusinio, Luek Tiong, Giam Hang Kui dan kawan-kawan untuk mempelajari lebih mendalam teori ajaran Luliuliang. Oleh sebab itu sejak kecil Lusinio sudah kenal baik orang tua ini. Kapan Ken Pepek datang ke kota reja tanya Lusinio? Belum lama, hanya tiga hari lebih dulu dari kalian, sahut. Ken Cheng dengan tertawa. Ken Pepek tahu jejak kami seluruhnya tanya Lusinio. Sudah banyak ketemu kawan lama di sini, mengapa tidak? Tahu ujar Ken Cheng dengan tertawa pula. Cuma tempat tinggal kalian aku belum tahu, kalau tidak, tentu aku sudah menyambangi kalian dahulu dan tidak perlu minta bantuan N.Y.O. Losiang Seng memancing kalian datang ke sini dengan susah payah. Apa kedatangan kami ke sini hari ini? Sebelumnya Ken Sian Seng pun sudah tahu Kam Hang Ti ikut bertanya. Akulah yang berusaha mengirim Teng Hiaulan masuk ke istana N.T. Dengan sendirinya aku harus mengawasi dirinya, sahut Ken Cheng. Kemarin ketika aku mendengar Kam Tai Hiap mencari tahu diri Hiaulan, aku lantas menduga hari ini pasti kalian akan menanti dia di sini. Untuk apa Ken Pepek mengatur Hiaulan ke dalam istana L.N.T. kembali Lusinio bertanya dengan heran. Ken Cheng tidak lantas menjawab, ia hirup tehnya dahulu. Bangsa Boan Chiu sudah ada 7-80 tahun. Masuk ke pedalaman, kekuasaan mereka sudah terpupuk dengan kukuh. Jika sekarang kita kerahkan rakyat yang setia dan kerek bendera pemberontakan untuk merobohkan pemerintah Boan, mungkin sudah terlalu sulit, katanya kemudian. Oleh karena itu harus dilaksanakan melalui dua jalan, pertama adalah menghasut golongan Panglima dalam pasukan Boan agar memberontak. Jalan lain adalah berusaha supaya di antara bangsa mereka sendiri saling bunuh dan curiga. Mendengar teori ini, dalam hati Kam Hang Ti tidak sependapat, ia pikir, urusan pembangkitan kembali negara yang maha besar mana boleh bergantung pada seseorang saja. Memang penting juga pakai tipu muslihat untuk mengobarkan pemberontakan, tetapi bagaimanapun tak mungkin bisa diandalkan sebagai kekuatan pokok. Sekalipun ia berpikir demikian, tetapi Kang Cheng adalah seorang pelajar kenamaan pada masa itu, Kam Hang Ti baru pertama kali berkenalan, maka meski tidak sepaham terhadap teori orang, namun tidak enak baginya untuk berdebat dengan orang tua ini. Dalam pada itu terdengar Lusinio telah buka suara pula. Apa maksud tujuan paman agar supaya Hiaolan menghasut? Inti bercekcok dengan In Cheng dan biar mereka saling gempur dan saling bunuh tanya si Nona. Ya, sahut Ken Cheng. Jika mereka saling gempur, tidak peduli siapa di antara mereka yang menang atau kalah. Semuanya berarti merugikan bangsa Boan Chiu sendiri. Kerugian dia di pihak mereka berarti kekuatan kita bertambah. Habis itu ia lantas ceritakan perjalanannya ke utara sini bersama N.I.O. Tiongeng. Kiranya Ken Cheng sudah lama berkelana di kalangan Kang Ngong, banyak pula ia bercampur gaul dengan para pahlawan dan patriot di kalangan pengembara, dengan N.I.O. Tiongeng mereka terhitung kenalan lama. Tiga bulan lalu ia mengunjungi N.I.O. Tiongeng dan mendengar cerita tentang asal usul Teng Hiaolau yang ruwet, ia jadi tertarik dan mendapat pikiran baru, ia anggap dapat menggunakan pemuda itu untuk maksud tujuannya. Maka secara tergesa mereka lantas datang di kota raja. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka mengetahui Kaisar Hong Ha sedang sakit payah, hal ini dianggap kesempatan paling baik pula. Oleh sebab itulah Teng Hiaolan sengaja dikirim untuk pukul Luitai dan unjuk kepandaian agar bisa menyelunduk masuk ke istana N.I. Ada satu hal yang kalian belum tahu, kemudian Kian Cheng berkata lagi. Meski sudah ada setengah bulan intep pulang ke kota raja, tetapi selama itu dia belum pernah berjumpa dengan ayah bagindanya, Kaisar Hong Hai. Betulkah begitu tanya Lucy N.I.O. heran? Bukankah Hong Hai paling sayang pada putra ke-14 ini, mengapa ia tidak membiarkan dia masuk istana untuk bertemu? Siapa lagi kalau bukan In Cheng yang mengacau ujar Kian Cheng. Dia mendapat sokongan longtoh yang membantunya menjaga rapat pintu gerbang istana. Aneh, Hong Hai adalah orang pintar dan bisa berpikir, ia pun bukan orang yang gampang didekati, tetapi istana kini sudah berada di bawah pengaruh In Cheng dan komplotannya, maka dapat dibayangkan sakit Hong Hai yang sudah parah sekali. Aku pun berpikir begitu, sahut Kian Cheng. Oleh sebab itu aku ingin mereka saling gempur sendiri di dalam, hal ini harus dilaksanakan selekasnya. Setelah pasang ngomong sebentar, lalu Lucy N.I.O. tanya N.I.O. tiongeng, dan dimanakah putrimu? Aku khawatir dia bikin onar, maka tidak mengajak dia, sahut N.I.O. tiongeng. Dia sudah bertunangan dengan Hiaulan. Mendengar kabar ini, berulang kali Lucy N.I.O. mengucap selamat pada orang tua itu, tetapi dalam hati ia pikir biasanya Hiaulan benci dan muak terhadap gadis itu, dikhawatirkan perjodohan ini bakal terjadi sesuatu. Karena pikiran ini, Lucy N.I.O. rada tak tentram hatinya, tetapi tak berani mengutarakannya. Anak Eng, kau punya hari baik mungkin juga sudah dekat bukan dengan tertawa Ken Cheng menggoda Lucy N.I.O. Sebelum aku datang ke rumah N.I.O. Lung Hiong, pernah aku naik ke Sian Hiniya dan bertemu Chai Hoan, ia sudah bisa keluar biara dan berjalan di pelataran. Lucy N.I.O. menjadi kemalu-maluan, mukanya bersemu merah, tetapi dalam hati sangat girang mendengar kabar baik kekasihnya. Ketika aku mengunjungi kamar tulisnya, malah aku merampas sebuah sajaknya, kata Ken Cheng pula. Mengapa harus dirampas, tanya Lucy N.I.O. tak tahan lagi. Ken Cheng bergelap tertawa. Setelah kau lihat tentu kau akan tahu sendiri sahutnya. Lalu ia keluarkan selembar kertas dari bajunya, ternyata tulisan di atasnya betul adalah tulisan Sim Chai Hoan. Apa yang tertulis di atasnya bukan lain sebuah sajak cinta yang merindukan kekasih, betapa dalam rasa cintanya dan betapa mesra keinginan akan bersua kembali, semua terlukis dalam sajak Sim Chai Hoan ini. Sehabis membaca sajak seng kekasih, Lucy N.I.O. sendiri girang sekali dan rada malu, namun dalam hati ia pikir, setelah urusan di sini selesai, segera aku harus kembali ke sana buat mendampinginya. Kembali pada Teng Hiaulan, hari itu setelah mendadak nampak Lucy N.I.O. dan Kam Hong T.I., ia jadi terkejut, kuatir tugasnya menjadi runyam dan ketahuan inti. Syukur kemudian Kam Hong T.I. dipancing menyingkir oleh N.I.O. Tiongeng, ia pulantas menyusul pengawal yang lain mengejar hingga melintasi beberapa bukit, sampai akhirnya Lucy N.I.O. menghilang baru mereka balik kembali. Ketika melihat para pengawalnya tak berhasil menangkap penyatron, inti menjadi tidak senang. Katanya, dua perusuh sepele saja tak bisa menangkapnya, apa gunanya kalian ini? Karena damperatan ini, para pengawal tak berani bersuara. Masih lumayan kau, siapa gerangan yang membantu kau? Dengan didikan peluru gendawa secara diam-diam tadi? Demikian inti bertanya pada Teng Hiaulan. Hamba sendiri tidak tahu, sahut Hiaulan. Inti pun tidak mengusut lebih jauh, ia urung berburu dan segera pulang ke kota. Diam-diam Teng Hiaulan bergirang karena terhindar dari prasangka, tak terduga setelah kembali sampai di istana pangeran, mendadak inti menuding dia dan membentak, tangkap dia. Segera pengawal dari kedua samping menubruk. Teng maju dengan cepat, akan tetapi Teng Hiaulan sedikit pun tak melawan, ia menyerah membiarkan dirinya ditangkap. Kau diam-diam bermaksud jahat, terangkah sejalan dengan kaum pembunuh tadi, apakah kau kira aku bisa dikelabui bentak inti pula? Hiaulan pura-pura mengeluh dan menyatakan penasorannya. Hamba kurang hati-hati melakukan penjagaan, dosa ini memang besar, katanya membela diri. Tapi jika dibilang hamba bersekongkol dengan kaum penjahat, meski mati pun hamba tak terima. Tetapi mengapa pada waktu mengejar pembunuh wanita itu, kau ketinggalan jauh di belakang tanya inti pula? Itu karena hamba menderita sedikit luka, meski tidak parah, tetapi hamba terkejut juga, oleh karenanya rada terlambat mengubernya, Hiaulan menerangkan. Habis itu, ia lantas mengulur pergelangan tangan dan betul ada goresan sepanjang 3 senti bekas kena senjata tajam. Kiranya pada waktu Teng Hiaulan menyampuk belati terbang yang disambitkan Lusinio, ia sengaja angkat pedangnya dan membiarkan sebuah belati itu menyerempet pergelangan tangannya. Melihat bukti ini, wajah Ente tertampak rada pulih kembali seperti biasa. Katanya, mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Sebab hanya luka sedikit, hamba tak berani bikin ribut dan pamer, sahut Teng Hiaulan. Penuturan ini makin membuat Ente percaya, air mukanya pun berubah lebih baik lagi. Kalau begitu, ternyata kau cukup setia padaku, ujarnya. Tuanku yang bijaksana tentu mengetahui, sahut Hiaulan. Sementara itu kedua metu Ente yang menyorot tajam masih terus mengerling pergi datang, Hiaulan teringat pada pesan Ken Cheng agar berlaku tabah tapi hati-hati, maka ia. Tetap berdiri di tempat dengan lagak biasa, tidak mengunjuk sesuatu tanda yang mencurigakan. Selang tak lama baru terdengar Ente buka suara, baiklah, kalau begitu akulah yang telah salah menyangka kau. Boleh lepaskan dia. Segera Teng Hiaulan menjura dan mengucapkan terima kasih. Kau ternyata betul-betul setia, besok kunaikan pangkatmu menjadi totong pengawal pribadiku, terdengar Ente berkata dengan wajah senang. Karena kejadian itu, semalam suntuk Teng Hiaulan tak enak tidur, cap si Hongcu ternyata begini cerdik, ia kuatir rasa curiga pangeran itu tidak gampang dibikin lenyap. Betul juga dugaannya, pada malam hari kedua, Ente perintahkan orang panggil dia seorang diri masuk ke kamar rahasia. Keruan hati Teng Hiaulan berdebar tak tenteram. Harap kau menyelesaikan satu urusanku, demikian Ente berkata padanya. Silakan tuanku menerangkan, sahut Hiaulan. Urusan ini sangat gampang dilaksanakan, ujar Ente. Berbareng ia lantas ambil seutas tali tambang dan sebotol obat, lalu menyambung lagi, hendaklah kau pergi membunuh seorang tawanan. Setelah kau jirat lehernya dengan tali ini hingga mati, kau boleh siram mayatnya dengan air obat ini. Ini adalah obat mujizat dalam istana, sehabis disiramkan, mayatnya segera hancur luluh menjadi air darah. Tawanan itu tersekap di kamar ketiga di atas loteng sebelah timur istana ini. Pergilah kau. Hiaulan terima perintah itu, ia berangkat tanpa ragu-ragu. Ketika sampai di kamar tahanan itu, ia dorong pintu kamar, maka terdengar olehnya suara rintihan seorang di tempat gelap. Hiaulan tutup kembali pintu kamar itu, ia nyalakan api. Dengan batu geretannya, maka tertampak olehnya seorang laki-laki dengan rambut terurai dan muka kotor sedang meringkuk di pojok kamar. Bagus, boleh kau bunuh aku. Bangsa Han dan rakyat kami tidak nanti menyerah begini saja. Coba saja kalian bangsa anjing bisa sewenang-wenang hingga kapan demikianlah ia dengar tahanan itu sedang mencaci maki sambil merintih. Terkejut sekali Teng Hiaulan, dari lagu suara yang diucapkan, rupanya orang segolongan dengan dirinya. Hi, kau tawanan celaka ini, hari ini adalah hari kematianmu, ada apa lagi yang hendak kau kaptakan pada saat terakhir? Segera Hiaulan maju membentak. Tawanan itu membuka mata. Kau ini bangsa asing atau bangsa Han? Tiba-tiba ia bertanya. Peduli apa kau pada diriku sahut Hiaulan. Tampaknya kau adalah bangsa Han, tetapi mengapa? Terima jadi anjing dan ala pala pemburu bangsa asing tegur orang itu. Hiaulan tidak menjawab. Ia mengeluarkan tali yang dibawanya tadi, tetapi pikirannya tak tetap dan ragu-ragu antara membunuh atau menolong dia lolos. Jika harus bunuh dia, terang dalam hati tak tega. Kalau tidak bunuh dia, tugas yang diberi kenceng pasti gagal karenanya. Tengah ia ragu-ragu, tiba-tiba ia dengar orang itu bertanya lagi. Coba aku ingin tanya sekali lagi, kini waktu apa? Hampir dekat tengah malam, sahut Hiaulan. Aku telah berjanji dengan seorang yang berkepandaian tinggi hendak menolong aku pada tengah malam nanti, marilah kau ikut pergi bersama kami, kata orang itu. Atas tawaran ini, pikiran Hiaulan menjadi kacau dan sangsi, ia maju mendekat dua langkah. Jika kau bunuh aku, maka selamanya kau akan menjadi orang berdosa terhadap bangsa Han, kata orang itu pula. Mendengar ucapan ini, tergerak hati Teng Hiaulan, tiba-tiba ia menjawab dengan tertawa dingin, Aku hanya tahu menjalankan tugas powelek, kini aku harus mengirim kau menuju surga. Melihat Hiaulan tidak mau dibujuk, orang itu menjadi gusar. Aku adalah pemimpin pasukan pemberontak di barat laut, kau bunuh diriku, tidak nanti saudaraku akan mengampuni kau serunya. Tutup bacotmu bentak Hiaulan. Habis ini ia lantas angkat tawanan ini, ia keluarkan tali dan mencirat leharnya. Tolong jiko sekonyong-konyong tawanan ini berteriak. Berbareng mendadak dari luar jendela terdengar suara keras, ruji jendela ternyata sudah putus seluruhnya, dalam kegelapan dari luar melayang masuk seorang dengan pedang terhunus terus membacok. Namun dengan gampang Hiaulan bertelit ke samping. Lekas lepaskan Toa Koku bentak orang yang baru datang. Ada pembunuh Hiaulan pun berteriak memanggil. Pembantu. Sementara itu orang sudah menyerang lagi, setelah bertelit dua kali, Teng Hiaulan pun mencabut pedangnya, dalam sekejap orang sudah merangsek dengan lima kali serangan, namun Hiaulan tidak unjuk kelemahan, ia pun balas menusuk empat kali. Sungguh tidak malu, dengan kepandayanmu ini terima membudak pada pulek bangsa Bu Anciu sambil bertempur orang itu membentak. Berani kau ngacobe lo, besar sekalinya limu. Lekas kau menyerahkan Hiaulan pun balas membentak. Habis itu ia percepat senjatanya terus maju mendesak. Dalam kegelapan, dari sinar pedangnya yang mengkilap, dapat terlihat lawannya ini ternyata bertopeng beringas dan menakutkan. Beruntun Teng Hiaulan pakai tipu bokong sincun atau kuda malaikat dari bokong, dan ong tanjing kim atau burung hijau dari ong tan, dua tipu serangan dari tui hang kiam hoat, yang sekali ia menusuk ke bagian bawah orang dan yang lain senjatanya tegak mengarah muka orang. Kedua tipu serangan atas dan bawah ini sangat sulit digunakan berbareng, akan tetapi merupakan tipu serangan yang paling berbahaya dari tui hang kiam hoat. Tetapi gerak tubuh orang itu cukup hebat dan tangkas sekali, ia putar pedangnya ke atas dan ke bawah, di antara goncangan angin pedangnya, Yeuliong pokiam ternyata dibentur ke samping. Hiaulan terkejut, lekas ia tarik pedang untuk melepaskan daya serangan lawan, habis itu ia putar senjatanya membabat dari samping, tetapi orang bertopeng ini telah palangkan pedang menangkis, keruan lelatu api memunkrat dan pedang orang itu tergumpil. Pedang bagus seru orang itu memuji. Teng Hiaulan percepat serangannya, namun mendadak ia rasakan ujung pedang seperti kena disedot oleh sesuatu benda dan ujung senjatanya melengceng menusuk tempat kosong, sebaliknya pada saat yang sama tahu-tahu pedang orang sudah menusuk sampai dekat perutnya. Lekas Teng Hiaulan menggeser tubuh dan berkelit ke samping. Sebenarnya bila orang itu mau meneruskan pedangnya, sedikitnya kulit perut Teng Hiaulan akan terbeset, tetapi aneh, rupanya orang ini sengaja menahan serangannya. Lekas sadar ke jalan yang benar dan aku akan ampuni jiwamu orang itu membentak pula. Keparat, rasakan senjataku balas Hiaulan memaki. Ia ayun pedang ke atas, dengan tipu hui pauli ucoan. Atau air menggerujuk arus beterbangan, sinar pedangnya. Yang gemerlapan laksana beratus ribu bintik perak menghambur turun dari atas. Agaknya damperatan Hiaulan tadi rada menggusarkan orang bertopeng itu, ia angkat pedangnya dan menusuk dari arah tengah di bawah kurungan sinar pedang Yeuliong Po Kiam. Menghadapi lawan setangguh ini, mau tidak mau Teng Hiaulan harus keluarkan seluruh tipu serangan yang paling hebat dari Tian San Kiam Hoat yang beraneka macam perubahannya. Dalam keadaan demikian, meski ilmu pedang orang bertopeng itu tidak sebagus ilmu pedang Teng Hiaulan, tetapi karena lebih let, ia telah pergunakan gaya pertempuran secara menempel, memuntir, menusuk dan menghantam, dengan demikian ia masih bisa mematahkan setiap serangan Teng Hiaulan. Setelah pertarungan berjalan sekian lama, Hiaulan sudah memainkan Tui Hang Kiam Hoat yang seluruhnya berjumlah 72 jurus, namun tidak sanggup menyenggol tubuh orang, dan selagi ia bermaksud ganti dengan Sini Kiam Hoat yang lebih hebat, tiba-tiba lawannya mendahului, pedang orang secepat kilat sudah menumpang di atas pedangnya terus dipuntir dengan kuat, tanpa kuasa senjata Hiaulan ikut berputar dengan pedang lawan, setelah dipuntir dua lingkaran, dengan suara mendesir Ye Uliong Pokiam terlepas dari cekalannya dan terbang ke udara. Justru pada saat itu juga, mendadak orang bertopeng itu tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba kamar yang gelap gulita itu menjadi terang-benderang dan tertampak cap si Hong Chu Intai sudah berdiri di dalam kamar dengan tersenyum. Kau memang betul setia padaku, marilah sini panggil pangeran itu. Dalam pada itu, tawanan istimewa yang meringkuk di pojok kamar tadi tahu-tahu melompat bangun, belenggu yang tadi berada di atas tubuhnya entah sejak kapan sudah terlepas semua. Teng Hiaulan mengusap keringat yang membasai jidatnya, dalam hati ia bersyukur dirinya tidak sampai terjebak. Sebenarnya Teng Hiaulan tidak menduga bahwa LNT bisa menjajal dirinya dengan tipu muslihat ini hingga hampir saja ia terjirat karena hampir ia melepas tawanan penting tadi. Beruntung ia masih cukup cerdik, justru pada saat ia hendak melepaskan tawanan itu, mendadak dilihatnya sesuatu yang mencurigakan, malahan sesudah orang bertopeng itu datang, hal yang membuat sanksi bertambah pula, maka Teng Hiaulan lantas turuti tipu muslihat doyang, ia sengaja keluarkan segenap kepandainya untuk bertarung dengan orang itu untuk menunjukkan kesetiaannya kepada INTE secara sungguh-sungguh. Dimanakah letak yang dicurigai Teng Hiaulan? Pertama, kalau tawanan itu adalah tawanan maha penting, sepatutnya sudah disiksa dan dianiaya, tentunya terluka parah dan tak bisa berkutik lagi, atau ditutup jalan darahnya, atau dijaga rapat oleh jagoan liai, tapi semuanya ini ternyata tidak ada, bahkan tawanan penting ini hanya memakai belenggu biasa saja, bagi orang yang berilmu silap tinggi, dengan gampang pasti akan lolos. Kedua, tawanan itu sengaja memamerkan kedudukan dirinya yang penting sebagai pemimpin pasukan pemberontak di daerah barat laut di hadapan jagalnya, hal ini sangat aneh dan mencurigakan. Ketiga, jika apa yang dikatakan tawanan itu benar adanya, sedangkan Teng Hiaulan sebagai orang yang baru masuk istana pangeran, mana mungkin INTE mau percaya dan menyerahkan tugas penting itu padanya. Keempat, setelah orang bertopeng itu datang, bukannya dia lebih dulu menolong kawan, tetapi malah menempur lawan lebih dulu, hal ini tidak lazim, sebab jika betul-betul kaum pendekar dari kalangan Kango, yang hendak ditolong adalah orang penting, tidak nanti membiarkan orang yang hendak ditolongnya, malah lebih dulu menggertak lawan agar menyerah saja. Kelima, ketika ia membentak agar Teng Hiaulan memerontak saja, ia suruh pemuda ini jangan menjadi budak dari pulek bangsa Boan Chiu, jika betul-betul orang itu kaum patriot bansahan, tidak nanti ia menyebut bangsa Boan Chiu dengan sebutan agung itu, pulek berarti pangeran dalam bahasa Boan. Keenam, setelah hampir satu jam musuh datang, Teng Hiaulan sudah berulang kali berteriak minta bantuan, meski tidak sedikit jagoan dalam isana pangeran itu, namun seorang pun tiada yang muncul membantu padanya. Kesemuanya ini sudah terang adalah jebakan yang sengaja dipasang inti. Semenjak Hiaulan menginjakan kaki di dalam kamar tahanan itu, satu per satu dari keenam tanda yang mencurigakan ini berturut-turut tertampak sampai akhirnya inti muncul, namun demikian, bila bukan orang yang cerdas dan bisa berpikir cepat, susah juga untuk bisa mengetahuinya. Begitulah, setelah inti menyaksikan gerak-gerik Teng Hiaulan dengan terang, akhirnya ia unjuk diri dari jalan bawah tanah. Kiranya kamar tawanan ini adalah tempat yang dirahasiakan di istana pangeran ini dan ada di bawah tanah yang menembus keluar. Tatkala mendadak Hiaulan melihat LNT unjukkan diri, ia sengaja berlagak khawatir, dengan satu langkah kilat ia melompat maju dan menghadang di antara LNT dan orang bertopeng itu. Dia bukan pembunuh, terdengar rintai membuka suara. Ki Chiang Kun silakan tanggalkan topengmu dan kalian berdua boleh saling berkenalan. Orang bertopeng mengiakan Samlil mencopot topengnya, dia ternyata bukan lain daripada ahli pedang nomor satu di pasukan LNT yang bernama Ki Pishya. Ki Pishya asalnya adalah Ki Jin, salah satu suku atau bendera dari delapan pasukan yang dibentuk bangsa Boan Chiu. Setelah berkuasa, ilmu pedangnya banyak menghimpun inti sari Hang Lui Tiam Hoat dari Tiam Pek Sanpei, bersama Tong Ling, kapten, dari pasukan pengawal pribadi inti, Pui Kin Beng, mereka berdua disebut sebagai dua pahlawan pangeran ke-14 ini. Lebih-lebih karena Ki Pishya termasuk orang Ki Jin, maka ia menjadi kesayangan inti. Begitulah, sesudah tahu siapa orang bertopeng itu, Teng Hiaulan lantas meminta maaf sambil berkata. Beruntung Ki Chiang Kun hanya benaksud menjajal saja, jika betul-betul pembunuh adanya, maka nyawaku dapat dipastikan sudah melayang sejak tadi. Kepandaianku belum terlatih baik sungguh memalukan. Karena umpakan ini, Ki Pishya tampak senang dan tertawa lebar. Kalau persoalkan Kiam Hoat, kau jauh lebih tinggi dari aku, lewat berapa tahun, jika lebih dial kau melatih diri, Tentu aku bukan tandinganmu lagi, katanya. Inti pun sangat gembira, katanya pada Hiaulan, Coba serahkan botol obat itu. Hiaulan menurut perintah itu, ia keluarkan botol obat dari sakunya, beruntung botol ini tidak pecah karena pertempuran. Tadi, setelah Inti terima kembali botol itu, ia buka sumbat botol terus diteguh ke mulutnya. Terkejut sekali Teng Hiaulan, namun sebelum ia buka suara, Inti sudah angsurkan botol obat itu padanya. Kalian tentu sudah letih karena pertarungan tadi, minumlah seteguk juga, katanya. Hiaulan ragu-ragu, tetapi tak berani membantah, terpaksa ia tirukan orang dan meneguk isi botol itu, segera terasakan bau harum dan sedap sekali, kiranya isi botol itu adalah harak yang paling enak dan bukannya racun sebagai dikatakan Inti. Berturut-turut Kipisya pun ikut minum, dengan sebelah kaki bertekuk lutut. Tia terima hadiah harak itu, menyusul pula si pengawal yang menyamar sebagai tawanan penting tadi pun ikut minum. Kiranya care pemberian harak semacam ini, dimulai dengan pemimpin mereka minum dahulu, sudah itu yang lain berturut-turut ikut meneguk sekali, care ini adalah penghormatan tertinggi dalam pasukan Boan Chiu, dan hanya para panglima yang berjasa besar saja yang bisa memperoleh anugerah dari cukong atau junjungan mereka. Sehabis minum arak, tiba-tiba terlihat Inti menarik muka lagi. Kau memiliki kepandayan tinggi, mengapa kau melamar, dulu kau kerja apa dan di mana tanyanya pada Teng Hiaulan. Akan tetapi Hiaulan tidak menjadi gugup, dalam hati sudah siap jawaban yang masuk di akal. Hendaklah Pulek suka memaafkan, hamba ada sesuatu hendak melapor, katanya kemudian dengan mat mengeling ke kanan dan ke kiri. Mereka semua adalah orang kepercayaanku, tiada halangannya kau bicara terus terang, sahut Inti. Segera Teng Hiaulan mengeluarkan sebuah batu giyok yang diterimanya dari Hong Hai dahulu. Tentunya Pulek pernah melihat benda ini, katanya sambil mengangsurkan giyok itu pada Inti. Pangeran ini terkejut setelah menyambut benda itu, ia kenal batu giyok itu adalah milik ayah bagindanya yang selalu dibawa di badannya, mengapa kini bisa jatuh di tangan orang ini. Hamba tadinya adalah pengawal pribadi Hong Siang, Kaisar, oleh karena ada urusan maha penting, maka masuk ke sini, Hiaulan menerangkan. Inti menyahut sekali, diam-diam ia membatin orang ini hebat juga asal-asulnya. Sejak kapan kau masuk istana tiba-tiba ia bertanya sambil kedua matanya menatap Hiaulan. Tahun yang lalu aku baru masuk istana, jawab Hiaulan. Oh, kiranya begitu, tahun yang lalu aku berada di Jinghai, pantas tidak pernah ketemu kau, ujarin T. Dan ada urusan rahasia apa yang hendak kau beritahu padaku? Pulek sudah lama dipilih Hong Siang sebagai penggantinya, apakah Pulek sudah tahu kata Hiaulan? Sekalipun LNT tahu bahwa ayah bagindanya paling sayang pada dirinya, namun mengenai takhta, karena di atasnya masih ada tiga belas kakaknya yang lebih tua, maka ia tak berani terlalu menaruh harapan. Tetapi kini mendadak mendapat berita baik ini, tanpa tertahan ia menjadi girang bercampur kaget. Selama ini si Pulek sangat giat berusaha memperoleh kedudukan mahkota, tentunya Pulek sudah tahu, sambung Teng Hiaulan pula. Mendengar kata-kata ini, metuintem lotot seketika. Maka Lekas Teng Hiaulan teruskan, bukannya hamba menghasut di antara sesama saudara Pulek, tetapi... Tetapi kenyataan memang demikian bukan potong inti. Lekas Teng Hianlan berlutut dan menjura membenarkan sambil minta ampun. Memang sudah lama aku tahu LN Ceng Si Keparat ini tidak bermaksud baik terdengar LNT berkata dengan mendengus. Maka kalau Pulek tidak berusaha lebih dulu, mungkin itik yang sudah masak bisa terbang lagi ujar Teng Hiaulan sambil mendungat. Apa maksud perkataanmu? Tanya Intes Mibari mendelik. Sejak Hong Siang menderita sakit hingga kini sudah setengah bulan, Pulek pulang ke sini pun sudah hampir 10 hari, tetapi mengapa Hong Siang belum memanggil Pulek menghadap kata Hiaulan? Apakah mungkin ada kaum Dorna yang mengacau di dalamnya sahat inti dengan gusar? Ya, Kok Hiu, adik Permaisuri, Longetoh, General Lortai dan Menteri Tio Ting Giok, tiga orang ini adalah sekomplotan dengan si Pulek, Hiaulan menerangkan. Memang aku sudah dengar bahwa yang berada di samping Huong, Ayah Baginda, kecuali beberapa tabib kerajaan dan beberapa dayang kepercayaan, yang lain adalah ketiga orang tadi, kata Inti. Kalau begitu, urusan ini perlu dipertimbangkan. Dan bagaimana menurut pendapatmu? Pulek harus berdaya upaya menjumpai Hong Siang, Sahut Teng Hiaulan. Belum mendapat titah panggilan, kira bagaimana bisa berte. Mutanya Inti pula. Jika perlu, terjang saja masuk ke sana, jawab Hiaulan. Lagi pula Pulek memegang kekuasaan besar, jika siang-siang mengatur. Mendengar sampai di sini, mendadak wajah Inti berbah. Sudahlah aku paham semua maksud baikmu, katanya. Memotong. Tak usah kau teruskan lagi, bolehlah kau. Mengundurkan diri dari sini. Padahal LNT memang sudah mengatur apa yang perlu, ia pun mengerti Inceng paling banyak mempunyai jago berilmu silat tinggi, ia khawatir dirinya dipedayai, maka sengaja ia atur pasukan besarnya di luar kota dan di bawah pimpinan panglima kepercayaannya. Futuh, ia telah memberi pesan apabila mendadak ia ditahan atau ada sesuatu kejadian di luar dugaan, segera pasukan besar ini harus dikerahkan untuk melawan Inceng. Bercerita mengenai perebutan kekuasaan ini, perlu diterangkan bahwa Kaisar Konghai yang biasanya sehat kuat, di atas singgah sana takhtanya selama 61 tahun, malah pada 10 tahun takhtanya yang terakhir ia masih mengunjungi lanwan, satu tempat lapang, untuk berburu, ia masih kelihatan sehat karena masih sanggup menunggang kuda dan mengudak rusak. Tak terduga sekembalinya berburu, mendadak ia jatuh sakit. Biasanya orang tua yang berbadan sehat dan jarang sakit, bila suatu ketika jatuh sakit, pada umumnya tentu susah sembuh, begitu juga dengan Kaisar Konghai, beberapa hari ia jatuh sakit, penyakitnya lantas bertambah berat. Kemudian Konghai pindah ke istana yang junwan untuk merawat penyakitnya, semula ia masih paksakan diri untuk mengurus pekerjaan negara, tetapi makin lama semakin payah, akhirnya ia perintahkan Kok Yulongetoh dan Menteri Tio Ting Giok untuk sementara mewakilinya sebagai mangku bumi. Kaisar Konghai adalah orang yang suka unggul, selama hidup ia bertempur ke selatan dan ke barat, ia banyak memajukan kesusastraan, salah satu karyanya yang terkenal ialah Kamus Besar Konghai yang dikarang oleh sastrawan pada masa itu atas perintahnya, pembuatan irigasi, kemajuan pemerintahan dan ilmu silat umumnya, pun berkat jasanya, tidak nyana sesudah menginjak hari tua, belasan putranya saling gempur dan cakar-cakaran baik secara terang ataupun gelap, yang satu hantam sini, yang lain gempur sana hingga Hongha sendiri tak berdaya. Oleh sebab itu, sesudah ia jatuh sakit, ia makin masgul dan tidak ingin bertemu dengan darah dagingnya sendiri, bukan saja Intai, sekalipun In Cheng yang berusaha dengan segala daya upaya mohon bertemu juga selalu ditolak, paling banyak hanya menjura untuk bertanya kesehatan ayah bagindanya dari luar kamar yang teraling kerai. Apalagi yang Intai dan Teng Hiau lan curigai bahwa ada kaum dorna yang mengacau sebenarnya hanya separoh saja yang betul. In Cheng memang memperoleh bantuan dari Longetoh, Or Tai dan Tio Ting Giok yang menjadi metematanya, ia menyua pula Kiong Li, Dayang, dan Tai Kam yang berdekatan dengan Honghai, maka setiap gerak-gerik dan perkataan Honghai selalu dapat diketahui In Cheng dengan terang. Pada tanggal 13 bulan 11 tahun 61 Kaisar Honghai, sakit Maharaja ternyata payah sekali, setelah minum semangkok wadang jin som atau kolesom, semangatnya kelihatan rada kuat dan pikiran jernih kembali, tiba-tiba ia teringat kejadian. Enampuluhan tahun yang lalu, ia merasa keagungan dirinya yang tiada bandingan itu seperti asap dan awan yang lewat di depan matanya, sungguh pun tidak sedikit putranya, tetapi apa yang mereka perebutkan tidak lebih hanya urusan kedudukan atau takhta, sedikit pun mereka tidak mempunyai kasih sayang antara ayah dan anak. Karena pikiran ini, ia merasakan kesunyian yang tak terhingga, tanpa terasa ia teringat pada sobat baiknya di masa anak-anak yakni Nilan Yangyo, tetapi sayang Nilan Yangyo tidak berumur panjang, baru berusia 31 tahun sudah meninggal, kalau tidak, di hari tuanya ini tentu masih ada seorang sahabat yang dapat diajak bicara. Begitulah, ketika kaum daya yang nampak junjungan mereka merontak ingin bangun, mereka segera mendekati dan bertanya kesehatannya. Di rak buku yang tengah sana ada sebuah kipas, coba ambilkan kemari, perintah Hong Hai. Tai kami yang diperintah jadi heran, ia tidak mengerti apa gunanya mengambil kipas karena masa itu musim dingin. Akan tetapi titah kaisar tidak berani ia membantah. Maka sesudah kipas berada di tangannya, terdengar Hong Hai menghela nafas panjang. Sekejap itu terbayang kejadian empat puluhan tahun yang lalu, tatkala ia memimpin sendiri pasukan ekspedisi menyerbu jauh ke barat ke daerah terpencil bersama Nilan Yong Yo. Waktu itu mereka berada di sekitar Turfan, suhu tempat ini rada aneh, di siang hari panas terik, tapi di malam hari amat dingin, padang pasir di luar pun sunyi senyap, di mana ia dan Nilan Yong Yo pernah membicarakan kebangkitan dan keruntuhan dunia dengan menunjuk tempat yang bersangkutan. Pernah Nilan Yong Yo menasehatkan dia jangan terlalu mengandal kekuatan militer, dirinya malah menertawakan. Nilan Yong Yo sebagai buah pikiran kaum pelajari yang lemah. Tetapi kini, sesudah bertahun-tahun bertempur ke sana-sini, para suku bangsa yang digempurnya itu ternyata masih tetap belum mau tunduk, agaknya apa yang dikatakan Nilan Yong Yo dahulu bukanlah tiada beralasan sama sekali. Waktu itu pernah Nilan Yong Yo menulis sebuah sajak di atas sebuah kipas untuknya, karena dirinya tidak suka dengan kata-kata dalam sajak itu, maka selama ini kipasnya selalu diselitkan di atas rak buku. Sambil merenung Hong Hai buka kipas itu dan membaca sajak yang tertulis di atasnya. Sementara itu Long Getoh dan Or Tai yang mendampingi Seri Baginda, ketika nampak Seng Junjungan terkesima membaca sajak itu. Sudah tentu tidak pernah menduga bahwa Kaisar Hong Hai yang begitu lama di atas tahtanya, usia pun sudah begitu tua, keagungan dan kejayaan sudah sampai di puncaknya, tiada yang tahu pada saat ajalnya perasaannya ternyata begini sunyi dan hampa. Semangat Hong Siang baru mulai pulih, harap jangan terlalu membikin lelah diri, Long Getoh mendekati pembaringan Hong Hai dan berkata, lekas panggil Cap Si Pulek Intai ke sini perintah Hong Hai dengan senyum pedis sambil mengayun tangannya. Agaknya ia sendiri sudah tahu bakal tidak lama lagi tinggal di dunia fana ini, maka mulai saat ini ia hendak memberi pesan terakhir. Di pihak lain, perebutan mahkota di antara putra pangeran itu ternyata makin panas, dalam dua hari ini karena mereka mendengar sakitnya Hong Hai bertambah berat, sejak pagi-pagi sekali mereka sudah berkerungun di luar istana Yan Junwan hingga jauh malam baru mereka pulang mengasuh, pada esok harinya kembali mereka berkumpul lagi, tiap orang sama mengharapkan bakal tertimpa rezeki, meski harus menggigil menghadapi angin dingin di musim salju, namun mereka menanti juga di luar taman itu. Sekalipun mereka berjumpa, satu sama lain di antara saudara sendiri, namun hanya menyapa secara dingin saja, mereka mengiri satu sama lain, maka tiada yang saling pasang ngomong. Pada hari itu tengah para putra pangeran tak sabar menunggu, tiba-tiba mereka lihat Longetoh mendatangi dengan berlari, seketika mereka lantas maju berkerumun. Dalam pada itu terdengar Longetoh berseru dari jauh, ada titah dari Hong Siang, para Hong Chu, putra pangeran, tidak perlu masuk ke dalam, hanya si Hong Chu yarik dipanggil menghadap. Keruan En Cheng girang sekali, segera ia melompat maju, sambil menarik Longetoh mereka segera berlari masuk ke dalam. Mendengar bahwa yang dipanggil hanya si Hong Chu In Cheng, pangeran yang lain seketika tertegun dan kecewa, di antara mereka. Kiu Hong Chu Intong, pangeran ke-9, wataknya paling keras dan kasar, ia yang paling dulu membangkang. Tak usah peduli dia, kita semua masuk saja dengan ayun tangannya ia hasut pangeran lain. Sudah tentu semannya disambut secara beramai-ramai oleh para pangeran, dengan membawa pengikutnya, berduyun-duyun segera mereka menerjang masuk, pengawal yang menjaga taman mana berani merintangi mereka. Teng Hiao Lan dan Kipi Sia adalah pengikut cap si Hong Chu Inti, tatkala itu ikut serta di antara rombongan yang membanjir ke dalam taman. Di pihak sana, Hong Ha setelah perintahkan memanggil Inti menghadap, ia pun berada dalam keadaan sadar tak sadar lagi, secara remang-remang ia seperti merasakan dirinya berada di atas gunung Gout Taisan, ia lihat ada seorang Hwasyo tua yang kum sedang memandangnya dengan mata. Melotot gusar, ia kenal Hwasyo ini bukan lain daripada ayah bagindanya, Kaisar Santi, tanpa tertahan seketika ia ketakutan hingga sukmanya hampir terbang meninggalkan raganya. Hwong, ayah baginda, ampun teriaknya ketakutan. Nampak Hong Ha seperti mengigau, Ortai lantas maju dan menggoyang tubuhnya. Mendusinlah Hong Siang, sebentar lagi cap si Hong Chu akan datang lapornya. Dengan mandi keringat dingin saking takutnya, Kaisar Hong Hai membalik tubuhnya di pembaringan. Tempat apakah ini mendadak ia bertanya. Yang Jun Wan sahut Ortai. Bohong kau, di sini ngergo Taisan kata Hong Hai pula. Nampak keadaan Seng Kaisar, diam dia Mortai mengeluh. Ia tahu keadaan Hong Siang sudah terlalu payah dan sudah tak sadar akan diri sendiri, tetapi si Hong Chu masih belum tampak datang. Dalam pada itu terlihat Hong Hai kembali membalikkan tubuh, lalu mendadak ia berteriak, kalian lekas usir Hwasyo tua itu. Lekas. Jangan perbulahkan dia masuk. Saat itu bam kelihatan si Hong Chu Incheng bersama Long Ngetoh dengan berlari mendatangi dengan cepat. Hong Siang, cap si Hong Chu sudah datang dengan bertekuk lutut Ortai melapor. Maka secara perlahan-lahan Hong Hai mulai sadar kembali, ia ulur tangannya meraba ke muka L.N. Cheng yang sementara itu telah berlutut di hadapan pembaringannya. Kau, kau, kau bukan inti sekonyong-konyong Hong Hai berteriak. Ananda menghadap karena panggilan ayah baginda sahut Incheng. Akan tetapi tiba-tiba Hong Hai seperti sehat kembali, ia menjadi gusar. Bagus, bagus sekali. Aku belum mati, tapi kalian sudah bersekongkol membohongi aku mentaknya keras. Berbareng itu ia ambil serenceng biji tasbih terus disambitkan ke muka Incheng. Perbuatan ini membuat Long Ngetoh berseru kaget. Pada saat itu juga, di luar pintu terdengar suara orang riuh ramai, dalam keadaan genting ini Incheng harus ambil tindakan cepat, ia mengertak gigi dan tegakan hati, mendadak ia menubruk ke atas pembaringan. Tanpa ampun lagi segera terdengar Hong Hai menjerit ngeri, pernafasan pun putus dan mangkatlah dia. Hong Hai yang membunuh ayahnya di atas Ngo Tai San, kini ternyata harus menebus dosanya dengan mati di bawah tangan putranya sendiri juga, mengenai Hong Hai membunuh ayahnya, Kaisar Santi, yang menjadi Hwesio, bacalah tujuh pendekar Tian San. Kembali bercerita para putra pangeran tadi, setelah mereka menerjang masuk ke dalam, setiba di luar kamar baginda raja mereka lantas dicegat sepasukan Hem Lim Kun, pasukan penjaga istana. Kiranya Long Toh pun sudah memperhitungkan kemungkinan putra pangeran yang lain tak menurut perintah, oleh sebab itu sebelumnya ia sudah mengatur penjagaan. Dalam saat kritis itu segera Teng Hiaulan mendorong Intela mengisiki pangeran ini, Pulek A harus segera ambil tindakan cepat dan tegas. Inte terima kisikan ini, segera ia berteriak, kami datang untuk menanyakan kesehatan Hong, siapa berani merintangi kami? Atas protes ini, pangeran lain menyambutnya dengan berteriak riuh gemuruh, karena perbawa itu, pasukan istana itu menjadi keder, sekalipun senjata mereka diangkat, namun kaki tangan mereka sudah lemas dan gemetar. Pada saat sedang ribut itu, dari dalam kamar mendadak terdengar suara jeritan ngeri, para pangeran menjadi terkesima, tetapi segera ada sesosok bayangan orang mendadak melayang lewat melalui atas kepala barisan pasukan penjaga istana yang paling depan, terus menerobos masuk ke dalam kamar baginda melalui jendela. Sementara itu setelah si Hongcu, dengan tangan sendiri mencekik ayah bagindanya hingga mati, ketika ia lepaskan tangannya, saking takutnya ia sendiri lantas jatuh terduduk ke bawah ranjang. Kiong Hi Hongsiang, tugas besar telah selesai kata Longetoh segera sesudah nampak tindakan Incheng berhasil. Belum-belum ia sudah memanggil Incheng sebagai Hongsiang. Pada saat itu juga, tiba-tiba tampak bayangan orang masuk dari jendela. Siapa kau ortai membentak dengan cepat dan segera maju hendak mencegat. Akan tetapi tanpa buka suara sedikit pun, mendadak orang itu menyerang dengan sekali pukul, ia bil yu ortai jatuh tersungkur. Lalu orang itu berlutut di depan pembaringan, ia menungak dan mendadak menangis sambil mengeluh, Oh, ternyata kedatanganku terlambat. Orang ini ternyata teng hiaulan adanya. Semasa Honghai masih hidup ia tak sudi mengaku ayah padanya, tetapi kini. Melihat Kaisar telah mati, rasa hubungan ayah dan anak yang timbul dari hati nurani membuat dia berlutut tanpa terasa. Sementara itu semangat Incheng sudah pulih kembali, dengan cepat ia lantas melompal bangun, segera ia menubruk sambil menutup dengan jarinya ke lucin hiat di pundak hiaulan, seketika hiaulan roboh tak berkutik meski mulutnya masih terbuka dan air mati berlinang. Sebenarnya kepandaian teng hiaulan sekarang sudah menanjak lebih tinggi dari para si Hongchuel Incheng tetapi dalam keadaan kehancuran hati, mana terpikir olehnya buat menjaga diri. Hongxiang tak perlu khawatir, ujar longetoh sambil menggandeng tangan Incheng keluar dari kamar. Meski Incheng belum naik takhta secara resmi, tapi pembesar penjilat itu ternyata sudah ganti sebutan, pada pangeran itu dengan Hongxiang atau Baginda. Begitulah, setelah Incheng tenangkan diri, ia lantas pura-pura menjerit dan menangis. Ketika itu para pangeran sedang ribut di luar, ketika mendengar suara tangisan, mereka lantas saling berebut lebih dulu menerobos masuk, meski Hem Lim Kun, pasukan penjaga istana segera angkat senjata, namun hanya buat menakuti saja, tatkala pangeran itu menerjang sungguhan, mereka lantas menyingkir. Negara tidak boleh sehari tanpa kepala dan rakyat tidak boleh sehari tanpa tuan, terdengar longetoh berseru, kami sebagai pembesar yang ditugaskan oleh Mendiang Seri Baginda, kami persilakan para pangeran lekas datang ke Istana Qingtai Kongtian untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat. Karena seruan ini, para pangeran lantas tenang kembali. Setelah Seri Baginda wafat, siapapun tiada yang ingin masuk. Kamar lagi, secara berbondong mereka menuju ke Istana Qingtai Kongtian untuk menantikan kabar siapa yang bakal menggantikan takhta. Sementara itu longetoh telah menyerahkan Teng Hiaulan kepada pasukan Hem Lim Kun dan digiring ke dalam istana. Orang ini pengikut pangeran yang mana segera ia bertanya di hadapan para pangeran itu. Para pangeran sedang terburu-buru hendak menuju ke Istana Qingtai Kongtian, maka tiada seorang pun yang menggubris padanya. Dalam hati Intepun mendongkol karena Teng Hiaulan secara gegabah bikin gara-gara, kuatir urusannya bisa runyam, maka ia pun tak berani mengakui Teng Hiaulan sebagai pengikutnya. Dalam hati ia hanya membatin, biar sesudah aku naik takhta, aku bunuh saja dia. Sementara itu sudah hampir maghrib, pintu gerbang Istana Sidang Kaisar itu sebenarnya sudah ditutup, tetapi karena perlu membacakan surat wasiat kaisar di hadapan para pangeran, pintu gerbang itu terpaksa dibuka kembali. Sedang para kerabat atau sana kadang kerajaan dan pembesar tinggi sipil maupun militer, setelah mendengar berita wafatnya Baginda Raja, beramai mereka datang, begitu pula para selir Raja pun datang mendengarkan di samping Istana. Selang tak lama, semua pembesar tinggi sudah datang lengkap. Di bawah pendopo Istana penuh berjajar rapat 3.000 prajurit Hamlimkun. Para pangeran pun berjubal di dalam Istana sehingga suasana riu ramai. Di antara para pangeran itu, Intai sendiri pun berdebar, ia memandangi papan besar di tengah Belandar utama Istana yang bertuliskan Qingtai Kongbeng itu. Dan justru dalam keadaan yang sangat tegang itu, mendadak Intai ditarik orang dengan perlahan, ketika ia menoleh, ia lihat bukan lain adalah orang kepercayaannya, tongling pasukan pengawal pribadinya, Pui Kinbeng. Telah terjadi pergolakan dalam pasukan demikian Pui Kinbeng berbisik padanya. Terkejut sekali Intai oleh laporan yang tiba-tiba itu. Apa katamu tanyanya? Lian Keng Hiau mengatakan atas titah Kaisar Riat telah menjabat sebagai Buan Hu Chiangkun untuk sementara menggantikan tugas Puelek, lapor Pui Kinbeng pula. 10.000 tentara Tiat Ki Kun yang dia pimpin kini sudah berkemah di antara pasukan kita berada, Tiat Ki Kun sama dengan pasukan berkuda gerak cepat. Intai makin terkejut oleh laporan itu, ia pun tidak habis mengerti, Lian Keng Hiau tidak lebih hanya seorang tetuk, tentara yang dipimpinnya sekalipun gagah perkasa dan pandai berperang, tetapi kalau dibanding pasukan besar yang dipimpinnya yang berjumlah 200.000 orang, sama seperti telur membentur batu, tetapi mengapa sebaliknya pasukan sendiri bisa kena diambil alih olehnya? Maka dengan cepat segera ia bertanya, kekuasaan yang dipegang futuh apa masih kuat? Para perwira apakah masih tetap setia padaku? Futuh masih baik-baik saja, tutur Pui Kinbeng. Pasukan pribadi dan perwira dari 12 batalion sudah kerahkan tenaga yang ada, untuk mengepung dan mengawasi pasukan Lian Keng Hiau, maka harap pulek lekas kembali ke sana. Mendengar bahwa jenderal kepercayaannya, futuh, masih tetap pada tugasnya, barulah Intai merasa agak lega. Asal kekuasaan masih ada pada kita dan prajurit masih tetap setia, kita tak usah khawatir, kau boleh pulang saja lebih dulu, sahut LNT kemudian. Kau boleh sampaikan. Perintahku supaya berdaya upaya menahan Lian Keng Hiau lebih dulu. Pui Kinbeng menjadi ragu-ragu, mukanya mengunjuk sulit untuk melaksanakan perintah tadi. Di lain pihak, waktu para pangeran lain mendengar Intai berbisik dengan orang, mereka lantas berpaling dan mendesis. Lekas kembali sana desak Intai pada jago bayangkarannya sambil mendorong. Terpaksa Pui Kinbeng bertindak pergi menerobos di antara orang yang berjubal. Pengah keadaan ribut, tiba-tiba terdengar Taikam yang bertugas sebagai protokol membunyikan genta besar yang ada di dalam istana sambil berseni, silakan membaca surat wasiat. Maka dalam sekejap keadaan dalam istana yang tadinya riuh ramai, kini menjadi sunyi senyap. Sementara, itu terlihatlah Longetoh, Ortai, Tio Ting Giok, tiga pembesar ini maju ke tengah istana, di ruangan tengah sudah disediakan meja sembah yang, sesudah ketiga orang ini menjalankan penghormatan terhadap Tian, Allah, bayangkara istana lantas memasang tangga yang diperlukan, Longetoh yang bertugas mendaki tangga itu untuk mengambil surat wasiat tinggalan Kaisar Honghai yang tersimpan di belakang papan merk besar itu. Bukan main detik yang mendebarkan hati ini, semua pangeran tegang leher menanti pembacaan surat wasiat tayah baginda mereka. Kemudian tertampaklah Longetoh dengan tenang dan perlahan turun kembali dengan tangan memegang sebuah kotak bersulam emas, sesudah berdiri di tengah istana kembali, ia buka kotak dan mengambil keluar secarik surat wasiat, lalu dibacanya dengan suara lantang, tahta ini diturunkan kepada membaca sampai di sini, Longetoh sengaja. Terik panjang suaranya, oleh karena itu suasana jadi lebih tegang dan mendebarkan, bahkan pangeran yang merasa tak sabar sudah ada yang melangkah maju seakan hendak membaca sendiri apa terusan isi surat wasiat itu. Longetoh ternyata pandai bikin sensiasi, ia sengaja berdehem dahulu, habis itu baru ia bakal lagi. Si Hongcu. Keruan seketika suasana menjadi riuh gemuruh. Sebab, semua orang tahu bahwa Kaisar Honghai justru paling benci kepada si Hongcu Incheng, mengapa sekarang justru menurunkan tahta padanya? Itulah rahasia yang belum mereka ketahui bahwa surat wasiat itu asalnya tertulis, tahta diturunkan kepada cap si Hongcu, tetapi oleh Hellen Cheng secara rahasia telah dikirim Tianyap Sanjin dan Panglin untuk mencuri lihat isi surat wasiat itu. Sesudah mengetahui apa yang tertulis di dalamnya, atas usul Longetoh, surat wasiat itu telah diubah, yakni huruf cap, sepuluh, ditambahi, dengan satu garis di atasnya dan ditambahi satu pengkolan pada bawahnya hingga merupakan satu huruf ih yang berarti kepada, dengan begitu tulisan yang tadinya berbunyi, tahta diturunkan cap si Hongcu, kini berubah menjadi, tahta diturunkan kepada si Hongcu. Perlu diketahui bahwa mengubah atau menambah satu garis atau satu goresan pada huruf Tionghoa pada umumnya memang tidak terlalu sulit, gan KL. Begitulah, maka dalam suasana yang kacau itu, Kiu Hongcu, pangeran ke-9 L.N. Tong dan Cap Hongcu, pangeran ke-10 L.N. Gao, dua pangeran ini yang pertama-tama kurang terima, mereka lantas mengajukan protes. Aku tak percaya teriak mereka berbareng sambil melangkah maju menuju ke tengah. Akan tetapi mereka segera dicegat oleh penjaga yang sudah ditempatkan dalam istana sejak tadi. In Tong dan In Go berdua pun pandai ilmu silat, mereka mengira siwi atau pengawal ini serupa saja seperti pasukan Hem Lim Kun tadi yang hanya pura-pura berteriak mencegah saja tetapi tak berani merintangi sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, secara paksa mereka lantas hendak menerjang ke tengah untuk merebut surat wasiat tadi. Dalam keadaan desak-mendesak itu, tak terduga In Cheng mendadak berubah sikap, sekonyong-konyong ia membentak, tangkap mereka. Maka menubruk majulah dengan cepat dua orang ke arah dua pangeran itu. Siapa yang berani merintangi aku teriak In Tong dan In Go berbareng, mereka masih tetap membandel. Kedua pangeran ini tidak tahu bahwa kedua jago pengawal yang menubruk maju ini bukan pengawal biasa. Sungguh tindakan yang cerdik dari si Hong Chu In Cheng yang mengetahui bakal terjadi peristiwa seperti hari ini, maka bukan saja ia sudah berhasil membeli semua Hem Lim Kun dan penjaga istana, bahkan dua hari sebelumnya ia sudah menyelundupkan belasan jago kepercayaannya ke dalam badan-badan itu, dan kedua jago pengawal yang menubruk maju tadi bukan lain ialah henti Yong San dan Teng Ki Jong adanya. Dalam pada itu, karena dirintangi, In Tong dan In Go menjadi gusar, mereka lantas menghantam, akan tetapi tidak lebih dari beberapa jurus saja mereka sudah ditutup roboh dan dilempar ke bawah undak-undakan istana, segera orang kepercayaan si Hong Chu yang berada di dalam pasukan Hem Lim Kun maju meringkus mereka. Habis itu tiga ribu prajurit Hem Lim Kun itu serintak berseru, hidup kaisar baru begitu keras dan menggelegar. Seruan ketiga ribu orang itu, keruan pembesar lain yang hadir menjadi kuncup. Sementara itu secara berbondong para pengawal lantas menaikkan In Ceng ke atas singgah sana, In Ceng sendiri pun tidak sungkan lagi, segera ia menggunakan pakaian lengkap sebagai kaisar dengan mahkotanya, di bawah iringan longetoh beserta begundalnya, maka duduklah In Ceng di atas singgah sana takh tanya. Ban SWE berseru pula pasukan Hem Lim Kun sampai tiga kali, sedang pembesar yang hadir baik militer maupun sipil sebagian besar pun sudah kena dibeli oleh Hel N. Ceng, sebagian kecil lagi berada dalam kedudukan terpaksa, mau tak mau akhirnya seorang demi seorang maju menyembah kepada seri baginda mereka yang baru. Para pangeran semula termangu oleh peristiwa yang tak terduga itu, tetapi akhirnya terpaksa juga maju menyembah. Kemudian setelah acara penghormatan berakhir, berkatalah L. N. Ceng, In Tung dan In Gau mengacau sidang istana, mereka melanggar peraturan secara kasar, dengan ini kuperintahkan segera membebaskan gar mereka sebagai pangeran dan diserahkan pada Chong Jin Hu, badan pemeriksa dalam istana, untuk diperiksa lalu ia sambung lagi, Sian Ke, Mendiang Kaisar, punya surat wasiat, para kerabat sebenarnya tiada hak buat membacanya, tetapi hari ini karena terjadi keonaran, agar bisa membuktikan keadaan yang sebenarnya dan tanpa curang, boleh para kerabat membacanya. Habis itu ia lantas menyerahkan surat wasiat tinggalan Hong Hai, sudah tentu para pangeran berebut untuk membaca dengan matuk kepala sendiri, dan ketika mereka melihat surat itu memang betul tulisan tangan Hong Hai, bahkan dengan jelas ditulis, tak tak diturunkan kepada si Hong Chu, sekalipun dalam hati mereka masih merasa penasaran, namun mereka lalu tak berani bersuara lagi. Sementara itu terdengar Renceng berkata pula, pada saat Sian Te masih belum mengangkat, aku diharuskan meneruskan takhtanya, malah aku diberi serenceng tasbih ini sebagai bukti. Karena tak bisa menolak, terpaksa aku menerima kemauan terakhir, Huong, Ayah Baginda, maka selanjutnya masih mengharap para saudara banyak membantu untuk kejayaan kita bersama. Ia berkata sembari mengeluarkan tasbih yang Hong Hai sembitkan padanya itu, tetapi di sini ia sengaja berlagak berduka, bahkan meneteskan air mata. Dalam menjalankan siasatnya, Incheng memang sangat cerdik, ia tahu betul bahwa pada diri para pangeran itu sedikit banyak masih punya pengaruh tertentu, oleh sebab itu tidak bisa tidak ia harus berpura-pura menarik hati saudara-saudaranya ini. Di lain pihak, Cap Sihong Chu Intepun tidak kurang penasarannya, saking dongkolnya hingga kaki tangannya dirasakan dingin, ia yang pertama mengundurkan diri dari persidangan, di susul pangeran yang lain. Malam itu juga, Incheng, kini dengan sebutan Kaisar Yongcheng, segera pindah tinggal dalam istana Kian Jing Kiong, bahkan semalam suntuk ia terus kumpulkan semua orang kepercayaannya untuk bekerja lembur, antara lain yang perlu diselesaikan adalah menentukan pejabat tinggi yang penting dan penggantian para gubernur bagi orang kepercayaannya, pula pengawasan kepada para pangeran, lalu pemusatan kekuasaan militer dan lain-lain lagi, tindakan yang diambil ini adalah tindakan cepat dengan tujuan memperteguh takhtanya. Begitulah, Sehabis menyelesaikan beberapa urusan penting itu, sementara itu sudah jauh malam, baru saja Longetoh dan kawan-kawan mengundurkan diri, segera Incheng mengirim orang menghubungi Lian Keng Hiau. Hong siang hendaklah suka istirahat dulu, besok pagi masih harus mengadakan sidang pagi lapor Taikam yang melayaninya. Memangnya Incheng sendiri pun sudah merasa letih, maka ia berkata, Jika Lian Keng Hiau mengirim orangnya ke sini, segera suruh dia menemui aku. Habis itu ia lantas tidur dengan mendekap di atas meja. Dalam keadaan layap-layap, ia seperti melihat Hong Hai berada di depannya dengan muka penuh darah, selagi ia hendak berteriak, tiba-tiba dilihatnya pula dengan pedang terhunus Lusinio menyerangnya, saking kagetnya, Incheng tersadar dari impiannya dengan mandi keringat dingin. Pokok Sian Sumohon menghadap, ia dengar Taikam melapor. Panggil kemari sahut Incheng. Sejenak kemudian, masuklah Liao Wen Huesio, dihadapan Incheng yang kini sudah menjadi Maharaja, Huesio ini ternyata tidak berlutut menyembah melainkan hanya membungkuk tubuh saja. Kiong Hi, tuanku sudah naik takhta, ia memberi selamat. Ternyata Liao Wen terlalu unggulkan dirinya yang banyak berjasa, maka ia tetap memandang Incheng seperti ketika masih di dalam istana pangeran saja. Sudah tentu sikapnya ini membuat L.N.Ceng damdiam kurang senang, batinnya, gerombolan orang ini kelak harus kulenyapkan seorang demi seorang, supaya mereka tak semerang membicarakan perbuatanku di kalangan Kangou. Sekalipun batinnya demikian, tetapi karena ia baru menduduki singgah sananya, masih banyak tugas yang perlu bantuan orang yang dianggapnya berbahaya ini, oleh karenanya ia pun tidak mengunjuk sesuatu tanda. Ada keperluan apakah kedatangan Kok Su? tanyanya kemudian pada Liao Wen. Lapor Hong Siang, pembunuh yang ditangkap Hong Siang hari ini sudah diketahui siapa adanya, lapor Liao Wen. Mendengar penuturan ini, In Ceng rada mendongkol, ia mengerut kening, pikirnya, masakah urusan sekecil ini saja bikin ribut aku? Karena itu ia hanya bertanya sekenanya, katanya bayang kara dari istana pangeran yang mana. Ini tidak diketahui, tetapi padanya diketemukan surat tinggalan siante, yakni Teng Hiaolan yang pernah menyebut dirinya sebagai bayang kara dalam istana, tutur Liao Wen lagi. Keterangan terakhir ini rupanya agak menarik bagi In Ceng. Maka ia lantas perintahkan, baiklah, bawa dia ke sini. Sebenarnya Teng Hiaolan telah merias mukanya dengan TH Yong Tan yang diberi Kam Hangti ketika ia datang di kota raja ini. Tetapi ilmu merias 200 tahun yang lalu masih jauh bila dibandingkan dengan bahan riasan zaman ini, apalagi Liao Wen tergolong jago kawakan, begitu ia kesut dengan handuk basah ke muka Hiaolan, seketika kembali muka aslinya. Hektometer, mengapakah selalu bermusuhan dengan aku Jengek In Ceng begitu mengenali Teng Hiaolan setelah digusur masuk? Sebelum orang menjawab, Liao Wen telah keluarkan surat perintah yang dulu Teng Hiaolan dapat dari Hong Hai, yakni ketika pemuda ini ingin bertemu dengan In Ceng, maka ia mohon Hong Hai menuliskan surat, belakangan meski ia sudah sampai di istana In Ceng, sebelum ia unjukkan surat itu, kebetulan terjadi pengacauan istana oleh Kuantang Si Hiap, oleh sebab itu In Ceng belum melihatnya. Kini setelah In Ceng membaca surat perintah Hong Hai yang minta supaya In Ceng berlaku, aku baik-baik pada orang pembawa surat ini, tak tahan lagi ia jadi heran dan timbul curiganya. Dari manakah asal usulmu segera ia bertanya. Akan tetapi dengan mata melotot Teng Hiaolan membungkam, sepatah kata pun tidak menjawab. Nampak kebandelan orang, selagi In Ceng hendak jalankan siksaan biar orang tahu rasa, mendadak di luar terjadi ribut-ribut. Kebakaran, kebakaran tiba-tiba terdengar para daya yang berteriak. Bukan main terkejut In Ceng oleh kejadian tiba-tiba ini, ia dorong pintu buat memandang keluar, tapi mendadak ia rasakan sambaran angin tajam yang datang dari muka, dari atas genteng kaca di istana samping mendadak melompat turun seorang, dengan pedang yang diputar secepat angin, beruntun dua kali pendatang ini menusuk In Ceng. Orang yang tiba-tiba datang ini ternyata bukan lain daripada orang yang mengejutkan dan membuat pecahnya Li In Ceng dalam mimpi itu, adalah Lusinio. Munculnya Lusinio yang mendadak ini, membuat kaget In Ceng hingga ia berdiri terpaku. Melihat tuannya berada dalam bahaya, Liao Wen tidak berpeluk tangan, ia mengerung sekali, dengan kepalan tangan yang besar kasar ia menjotos ke muka Lusinio, berbareng sebelah kakinya menendang, serangan ini memakai dua jalan, pukulannya hanya pura-pura, tetapi tendangannya yang sungguh-sungguh. Karena tidak menyangka, pedang Lusinio hampir tertendang terbang, lekas ia tinggalkan In Ceng, dengan gerak cepat hang-hang tiam tau atau burung cendrawasi. Memanggut kepala, ia balik senjatanya balas menyerang dua kali. Tetapi dengan gerak langkah Boan Leong Jiao Poh atau ular naga melingkar langkah, ia lantas berkelit ke belakang Lusinio, dari sini kembali ia angkat sebelah kakinya buat mendepak punggung orang. Serangan yang dipakai oleh Liao Wen adalah gabungan dari tipu silat Lok Haokun dan Lian Hoan Tui, ilmu pukulan penakluk harimau dan tendangan berantai, gaya serangannya lihai luar biasa. Ketika mendadak Lusinio mendengar angin menyambar di belakangnya, dengan cepat ia meloncat ke atas, karena itu tendangan Liao Wen mengenai tempat kosong, sebab mendadak kehilangan imbangan, maka menyelononglah Liao Wen dua langkah ke depan. Kesempatan ini tidak disiasiakan Lusinio, dengan sebelah tangan ia menahan belandar atas gedung istana itu, sebelah tangan yang lain menimpukan dua belati yang membawa suara mengaung, dua belati ia bagi ke arah Encheng dan Liao Wen. Beberapa gebrakan ini terjadi secepat kilat, karena Encheng sedang tertegun, sesudah Liao Wen mewakilkan dia melawan Lusinio baru diabisa tenangkan diri, ia lantas seluruh tangan hendak menutup Teng Hiaolan di tempat yang membuat pingsan, tak terduga mendadak pisau terbang Lusinio menyambar padanya, di bawah ancaman maut, lekas Encheng menjatuhkan diri ke lantai terus menggelundung pergi, maka lewatlah pisau terbang itu di atas kepalanya, ketika ia berbangkit kembali, ia pun mencabut pedangnya. Sedang pisau yang mengarah Liao Wen kena dijepit dengan dua jari oleh Hwesyo ini, dengan tenaga raksasa Kim Kong cilik ia tekuk patah belati itu. Pokok Siansu, kau bereskan Teng Hiaolan dulu Encheng berseru. Lantaran Teng Hiaolan menyimpan surat tulisan Hong Hai, lagi tidak diketahui asal usul pemuda ini, maka Encheng sangat mencurigainya, sebab itu pula meski dalam keadaan sangat genting, ia tidak lupa perintahkan Liao Wen menghabisi jiwa pemuda itu. Dengan sendirinya perintah itu diturut oleh Liao Wen, ia melompat maju ke depan Teng Hiaolan, akan tetapi di sebelah sana Lusini Mar melayang turun, lebih dulu ia jambret Teng Hiaolan terus diangkat dan melompat ke atas belandar besar itu. Sementara itu karena mendengar ribut-ribut di dalam istana, pengawal di luar secara berbondong membanjir buat menolong Seri Baginda yang baru. Kau terluka tidak tanya Lusinio pada Teng Hiaolan sambil menabas putus borgol di tubuh pemuda itu sesudah mereka berada di atas belandar. Tidak sahut Hiaolan. Kiranya Liao Wen telah membaca surat tulisan Hong Hai yang mengharuskan LN Cheng berlaku baik pada Teng Hiaolan, maka sebelum melaporkan, ia tak berani sembarang menyiksanya. Begitulah maka sesudah mendengar Hiaolan tidak terluka, hati Lusini Mar menjadi lega. Baik, kalau begitu kita terjang keluar ajaknya kemudian. Habis itu ia meloncat ke atas lagi, di antara angin sambaran pedangnya, ia bikin hancur genteng kaca di atas atap istana itu hingga berwujud satu lubang. Nampak orang membobol genteng buat melarikan diri, sudah tentu para pengawal tak membiarkan musuh kabur begitu saja, apalagi di hadapan Seri Baginda, ada dua jago. Pengawal yang ginkangnya bagus, segera mereka melompat ke atas buat menjamret Lusiniu. Akan tetapi siapakah Lusiniu? Tidak begitu gampang nona ini kecundang. Dengan tangan kiri ia lempar Teng Hiaolan keluar melalui lubang atap yang dibobolnya tadi, sedang senjata yang berada di tangan kanan berbareng bekerja, ia menusuk dan menikam, baru saja tangan kedua jago pengawal tadi menempel belandar, kontan mereka kena di jojoh hiatonya dan terguling ke bawah. Sungguh pun ilmu silat Liao Win sangat tinggi, tetapi menyaksikan gebrakan ini, tak tertahan ia pun terkejut dan merasa jari. Sebaliknya In Ceng menjadi murka melihat jago pengawalnya tak mampu menangkap Lusiniu. Lekas tangkap budak hina itu ia membentak supaya pengawalnya bekerja lebih giat. Memangnya Liao Win cukup licin, tadi sesudah ia bertukar beberapa gebrak dengan Lusiniu, ia lihat sumoainya ini sudah lebih maju lagi kiam hoatnya, sedang ia sendiri tidak membawa senjata, tongkatnya dibikin melengkung oleh pun butaisu dan belum bikin yang baru, jika ia harus bergebrak melawan orang dengan tangan kosong dan satu lawan satu, ia khawatir dirinya tidak bakal unggul, sebaliknya kalau mengeroyok bersama dengan jago pengawal, ia akan kehilangan pamer sebagai seorang suheng, walaupun sudah tidak diakui, oleh sebab itulah, begitu In Ceng memberi perintah penangkapan, jago pengawal lain seketika berebut maju, hanya Liao Win sendiri saja yang diam tidak bergerak. Cukong, tuanku, mungkin mereka masih ada beguna lainnya, biar aku menjaga Cukong di sini, beginilah alasan Liao Win pada In Ceng. Baiklah, boleh juga kau tinggal di sini, sahut In Ceng. Meski di mulut ia berkata demikian, tetapi dalam hati sebenarnya ia kurang senang atas sikap Ho Sio ini. Sementara Lusiniu yang memiliki ginkang sangat bagus, kepandayan Teng Hiaolan pun setingkat lebih tinggi daripada jago pengawal itu, dalam sekejap mereka menerobos keluar dari bobolan genteng tadi, mereka sudah melayang lewat beberapa deret istana yang lain. Tetapi di luar sana mereka telah ditunggu oleh Teng Kijon dan Kam Tian Leong, dua orang ini segera menggempur dari dua samping, kepandayan kedua orang ini masih berada di atas jago pengawal lainnya, maka Lusiniu tak berani pandang genteng, segera ia sambitkan pisau lagi. Namun dengan sekali tangkis Kam Tian Leong menghantam jatuh pisau terbang pertama, ia incar pisau yang kedua dengan maksud untuk berkelit ke samping kiri, tak terduga Lusiniu seperti sudah memperhitungkan ia bakal ambil tindakan ini, maka sewaktu melepaskan senjata rahasia, diam-diam ia pakai gerak lain, kalau pisau yang pertama menjurus lurus ke depan, adalah pisau kedua sesudah dekat musuh mendadak bisa menikung ke kiri. Keruan kaget sekali Kam Tian Leong oleh senjata rahasia ini, syukur ia masih bisa menghindarkan diri dengan cepat, sekalipun demikian, tidak urung pundaknya kesrempet hingga baju pundaknya terobek, saking kagetnya Kam Tian Leong jadi juri, ia tak berani menguber lagi. Di samping itu, Teng Kijon pun tidak tinggal diam, kontan ia balas serangan orang dengan tiga buah tau keting, paku penembus tulang yang lihai. Tetapi serangan ini kena dipukul jatuh oleh Lusiniu, sedang paku yang ketiga menyambar lewat di atas pundak Teng Hiaulan hingga pemuda ini pun terperanjat. Karena serang menyerang dengan senjata rahasia kedua belah pihak ini, mereka jadi terhalang, sementara itu pengawal istana sudah mengetung dari empat penjuru. Dengan pedang terhunus Lusini Mar membuka jalan di depan, ia membawa Teng Hiaulan kabur terus dengan memilih jalan yang sepi. Waktu itu mereka sudah memasuki taman istana bagian belakang, baru saja mereka melayang lewat sebuah bukit-bukitan, mendadak dari depan menyerbu keluar sebarisan pengawal. Pengawal yang berada paling depan tertampak bergerak dengan cepat dan gesit sekali, segera Hiaulan mengenali orang ini bukan lain daripada jago pengawal yang pernah menunjukkan dia mencari ibu di dalam istana dahulu, yaitu Kau Sampian. Dalam pada itu terlihat Kau Sampian telah ayun tangan, menyusul terdengar suara panah bersuara menyambar ke arah mereka. Teng Hiaulan terperanjat, pikirnya, Kau Sampian adalah sobat baik guruku, Chiyujing, mengapa terhadap diriku kini dia tidak kenal ampun? Waktu itu anak panah bersuara tadi sudah menyambar lewat di atas kepala Lusinio, menyusul Lusinio lantas melayang ke sana dengan cepat, ia memburu menuju ke tempat di mana anak panah bersuara tadi jatuh. Hiaulan jadi tergerak hatinya melihat tindakan kawannya ini, dengan kencang ia susul di belakang Lusinio. Di belakang sana Kau Sampian ternyata sudah mendahului pengawal lain menguber, beruntun ia pun melepas beberapa panah bersuara, ada yang menyambar ke kiri dan ada pula yang terbang ke jurusan kanan, tetapi tempat di mana anak panah itu jatuh, disitulah selalu Lusinio menuju, laksana anak panah itu memang sengaja menjadi petunjuk jalan, akhirnya rombongan pengawal tadi tertinggal jauh di belakang, mereka membelok masuk ke dalam semak bunga di antara bukit-bukitan palsu, ternyata di sini mereka tidak ketemukan seorang pun yang merintangi mereka. Akhirnya setelah panah bersuara itu berhenti, Lusinio pun menghentikan langkah. Haha, memang Lingsian punya akal yang bagus ujar si Nio dengan tertawa. Dalam pada itu mendadak dari dekat persembunyian mereka melompat keluar seorang terus memegang kencang pundak Teng Hiaulan sambil berseru tertahan, ha, kau datang juga. Waktu Hiaulan menoleh, ia lihat orang ini ialah seorang Hwasyo, ia tercengang karena kenal orang ini adalah Chiyo Kehjiu yang dahulu pernah bergebrak dengan dia di dalam istana ini. Jam beretan Jingsian pada Teng Hiaulan tadi adalah gerak tipu Kim Najiu yang liai, tulang lemas tip pundak mendadak kena dicekal dan dipencek oleh tiga jari, seketika Teng Hiaulan tak bisa berkutik. Orang sendiri cepat Lusinimar memberitahu. Lingsian jadi haran. Mana bisa, bukankah dia jago pengawal dalam istana ia tanya. Ia adalah putra Hei Hong sahut Lusinio. Mendengar nama Hei Hong disebut, seketika Lingsian kelihatan gemetar, lekas ia lepaskan cekalannya, ia bawa Lusinio dan Teng Hiaulan masuk ke dalam sebuah gua. Dalam kegelapan Teng Hiaulan nampak sinar metoh Hwasyo ini berkelap gelip selalu menatap padanya. Hiaulan, dia adalah sobat karib mendiang ibumu, Lusinio coba memperkenalkan mereka. Seketika Teng Hiaulan pun terguncang hatinya, air matanya lantas berlinang. Sudahkah kau bertemu dengan ibumu tanya Lingsian kemudian? Sudah jawab Hiaulan. Bawalah aku menemuinya di istana pengasingan itu, pinta Lingsian. Kau tidak usah mencarinya lagi sahut Hiaulan dengan tak lancar karena tersenggak-sengguk. Ibu sudah lama meninggal. Keterangan ini membuat Lingsian terpaku seketika, rasa dinginnya menembus hulu hati. Ia sudah menanti selama 30 tahun, bahkan ia sudah jadi Hwasyo, tetapi masih belum melupakan cinta kasihnya di masa lampau, tak tersangka dambaan hatinya sudah meninggal. Kiranya pada 30-an tahun berselang, Lingsian pernah bekerja di dalam istana sebagai pesuruh, ia banyak berkenalan dengan pengawal dalam istana. Sejak tahun lalu ia datang ke kota raja dan menyembunyikan diri di sesan, saban kali ia memberi sokongan pula kepada janda piatu jago pengawal tua yang sudah meninggal, oleh sebab itu, jago pengawal lama yang masih belum pensiun agak akrab dengan dia. Pada waktu Hong Hai wafat, tidak antara lama, di antara sobat jago pengawal ada yang mengirim kabar padanya, diberitahukan bahwa Teng Hyo Landitawan dan In Cheng pun sudah pindah ke dalam istana. Di antara pengawal angkatan tua, kecuali Kau Sampian dan beberapa orang lain yang terbatas, kebanyakan sudah loyo dan tak berpengaruh lagi, tugas mereka dalam istana tidak lebih hanya nama saja, tetapi sebenarnya menganggur. Apalagi sesudah kaisar baru naik takhta, mereka merasa khawatir dan tak tenteram, maka Lingsian menjadi sasaran mereka untuk diajak berunding tentang nasib mereka. Sewaktu Lingsian berbicara dengan kawanan Bayangkara ini, Kam Hangti dan Lucy Nyo pun hadir dan mendengar dengan jelas di kamar mereka. Bagaimana Ciyok To'ako, apakah kau masih ingin masuk istana lagi? Tanya Kam Hangti begitu kawanan jago pengawal pergi. Di sekitar In Cheng penuh jago liai, selanjutnya istana pasti akan dijaga terlebih keras lagi, mana bisa aku masuk ke sana? Justru kebalikannya menurut pendapatku, ujar Kam Hangti dengan tertawa. Di waktu mereka sedang repot urusan penggantian kaisar baru, saat itulah paling gampang untuk menyelundup masuk ke dalam istana, jika lewat sedikit hari lagi, kesempatan ini akan hilang percuma. Mendengar pendapat orang cukup masuk di akal, keadaan dalam istana Lingsian pun sudah cukup hapal, maka malam itu bersama Lusinio, mereka mengunjungi istana lagi secara diam-diam. Betul juga dugaan Kam Hangti, karena sedang ribut urusan penggantian kaisar baru, maka penjagaan dalam istana Rada Kendor L. N. Cheng sendiri karena masih terlalu sibuk membereskan urusan lain yang lebih penting, terhadap jago pengawal dalam istana pun belum sempat mengaturnya, sedangkan Hap Toh, Liawin dan kawan-kawan karena baru saja masuk istana kaisar, tempatnya mereka belum hapal. Maka dengan gampang Lusinio lantas kobarkan api pada salah satu istana yang rada sepi untuk memancing pergi penjaga L. N. Cheng, dan pada kesempatan itu Lusinimar menolong Teng Hiaulan meloloskan diri dari cengkeraman maut. Demikianlah, sesudah Lingsian mendengar bahwa dambaan hatinya sudah meninggal, ia jadi termangu. Urusan kita sudah selesai, marilah kita keluar istana, ajak Lusinio. Namun rupanya Lingsian masih berada dalam kedukaannya, ia tanya Hiaulan lagi, kapankah ia meninggal? Justru pada malam dikala kau masuk istana dahulu itu, tutur Hiaulan. Keterangan ini membuat muka Lingsian menjadi pucat. Dalam pada itu di luar gua terlihat berkelebatnya bayangan orang, ternyata kau sempian sedang mendatangi. Beruntung jago pengawal Lingsian belum hapal dengan tempat dalam istana dan jalanan sini, pula bayangkara yang tua tidak sudi menjual tenaga sepenuhnya pada Lingsian, kalau tidak, kalian sungguh sukar buat lolos kau sempian berkata dengan tertawa. Habis itu tiba-tiba ia merasa suasana dalam gua rada lain dari biasanya, ia lantas bertanya, Ciyokto aku, mengapa tiada yang membuka suara? Hei Hang sudah meninggal sahut Lingsian dengan perasaan pilu. Hei Hang sudah meninggal kau sempian menegas. Pantas, sesudah kau masuk istana dulu, istana pengasingan itu lantas disegel, semula aku mengira dipindah ke tempat tahanan lain. Meski Hei Hang sudah mati, namun aku masih ingin menengok ke istana tahanannya untuk melihat bagaimana keadaan tempat tinggalnya itu sekarang, tiba-tiba Lingsian berkata lagi. Kau sempian bungkam atas kemauan orang ini, sebaliknya di kegelapan tertampak mata, Teng Hiaulan mengembeng air mata. Aku pun ingin ke sana sekali lagi, kata pemuda itu. Melihat keinginan dua orang ini, kau sempian menghela nafas. Seorang hamba hanya mengabdi pada satu majikan. Selanjutnya aku pun tidak ingin tinggal lebih lama lagi dalam istana, biarlah aku bawa kalian ke sana, katanya kemudian. Selang agak lama, keadaan ribut di luar sudah sepi kembali, kau sempian lantas membawa Lingsian bertiga dengan mengambil jalanan kecil yang sepi terus menuju ke istana pengasingan. Sepanjang jalan meskipun pernah ditegur oleh penjaga pada dua-tiga tempat, tetapi karena mereka bukan orang enceng, maka sesudah kau sempian memberi tanda rahasia, dengan gampang mereka lewat tanpa halangan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di tepi sebuah umpang dengan airnya yang berkelap gelip di malam hari. Di tepi umpang seberang sana, rumah yang terbuat dari batu hitam itulah istana pengasingan, kau sempian memberitahu pada kawannya. Setelah mereka sampai di depan istana, tiba-tiba mereka lihat pintu batu istana itu setengah terbuka, keruan kau sempian sangat heran, sementara itu Lingsian sudah tak sabar lagi, ia mendahului menyerobot ke depan terus mendorong pintu itu dan masuk. Apakah Hong Tui Tio, kapten, yang datang tiba-tiba terdengar orang bertanya dari dalam? Waktu Lingsian menegas, ia lihat ada dua Kiong Li atau Dayang Wanita yang sedang menyapu dan membersihkan istana itu. Semula Lingsian tertegun sejenak karena kedua Kiong Li itu seperti sudah pernah ia lihat, karena itu, ia tidak menggubris pertanyaan mereka tadi tentang Hong Tui Tio segala, begitu maju ia lantas menegur, Hi, apakah kalian kenal Hei Hong? Mendengar teguran itu, kedua Dayang menjadi kaget. Hi, kau Hwesho ini muncul dari mana tanya mereka dengan terkejut. Sementara itu kau sempian sudah melangkah maju. Katanya pada kedua Dayang itu, dia adalah orang kepercayaan Hong Siang sekarang, mengapa kalian tidak menjawab pertanyaannya? Memang kabar tentang Liao Wen Hwesho ikut In Cheng masuk istana sudah tersiar di kalangan istana, keruan kedua Kiong Li itu salah duga bahwa Lingsian adalah Hwesho yang disebut pokok Siansu itu, mereka menjadi pucat ketakutan. Lekas katakan Lingsian lantas membentak. Tidak Kepalang rasa takut mereka, namun tidak urung seorang di antara Kiong Li itu lantas menjawab, Hei Hong sudah lama meninggal, bahkan kamilah yang menggotong dia keluar dari sini untuk dikuburkan. Keterangan ini kembali memukul perasaan Lingsian, di antara sinar matanya mendadak terpancar semacam sinar yang aneh, ia remas jari tangan sendiri dengan perasaan wancur. Bukankah digotong keluar dengan balai-balai bambu tiba-tiba ia bertanya pula. Ya, betul sahut Kiong Li itu. Seketika Lingsian terpaku seperti patung, dalam benaknya seperti terbayang sebuah lukisan yang sudah luntur warnanya, menggambarkan empat Kiong Li menggotong sebuah balai-balai bambu, di atas balai-balai itu rebah sesosok tubuh wanita yang tertutup dengan kain putih dengan rambut jarang-jarang dan ubanan, mukanya sangat menakutkan, kedua tangannya menjulur keluar, tertampak jari tangannya laksana cakar ayam. Itu adalah pemandangan yang ia lihat ketika untuk pertama kalinya ia menyelidik ke dalam istana yang dijumpainya secara kebetulan. Ia tak percaya bahwa wanita jelek laksana mayat. Hidup yang dijumpainya malam itu adalah Hei Hang yang dulunya secantik bidadari. Dalam sekejap pikirannya timbul tendalam seperti ombak samudera yang bergulung-gulung mendampar, tiba-tiba semua itu lenyap dan tenang kembali, Lingsian benar-benar mengalami goncangan kabu hebat yang selama ini belum pernah dirasakannya. Melihat orang berdiri terpaku, kau sempian mengira Lingsian saking sedihnya telah menjadi gila, maka lekasiyah menariknya. Ciyok Toako, hendaklah kau berpikir panjang, katanya. Akan tetapi mendadak Lingsian tertawa sambil menggumam. Toako, kenapakah kau tanya kau sempian khawatir? Namun Lingsian masih terus tertawa. Terlepas dari kulit busuk, kembalikan wajah asliku, kulit busuk dan wajah asli asalnya memang satu. Keelokan wanita memang kosong, kosong sama dengan keelokan, baru kini aku paham semuanya, begitulah ia menggumamkan ajaran Buddha. Melihat kawannya kurang waras, kau sempian menjadi khawatir, ketika hendak menghiburnya, tiba-tiba Lusinio tersenyum. Selamat Taisho telah sadar akan ajaran Buddha, selanjutnya jalan menuju ke dunia suci sudah terbuka bagimu, dengan merangkap tangan si Nona memberi selamat. Sebaliknya kau sempian dan Teng Hyaulan jadi bingung, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Lusinio tadi. Sudahlah kalian jangan bikin ribut padanya, kini ia jauh lebih tenang hatinya daripada kapan saja, ujar Lusihio. Sementara itu kedua Kiong Li tadi yang melihat mereka seperti orang gendeng, Lingsian pun tidak mirip Liyawin seperti apa yang sering dibicarakan para Taikam dalam istana, maka mereka tidak ketakutan lagi seperti tadi. Apakah kalian kenal Ong Tui Tio? Segera ia akan kemari, kami masih harus bikin bersih tempat ini begitu dengan hormat mereka bertanya. Ong Tui Tio siapakah tanya kau sempian? Kabarnya nama lengkapnya ialah Ong Ling, sahut Kiong Li itu ragu-ragu. Kalian adalah orang Ong Siang, apakah tidak kenal dia? Mendengar nama Ong Ling disebut, bukan main girang Teng Hyaulan bercampur terkejut. Pikirnya, dicari tidak ketemu, dapatnya tanpa buang tenaga. Maka lekas ia menyahut, oh, kenal, tentu kenal. Justru dia adalah sobat lama dengan aku, apakah dia akan tinggal di sini? Ya, besok pagi ia akan pindah ke sini, makanya Hap Congkoan perintahkan kami bikin bersih tempat ini, tutur kedua Kiong Li itu pula. Bagus sekali, biar kami menunggunya di sini, kata Hyaulan. Habis itu ia dorong pintu kamar terus masuk ke dalam, perbuatannya ini diikuti oleh Kau Sampian bertiga. Sudah hampir terang tanah, apakah kalian tidak mau keluar istana? Tanya Kau Sampian berbisik sesudah melihat cuaca yang remang-remang. Lucy Nio pun merasa gerak-gerik Teng Hyaulan agak luar biasa, maka ia lantas bertanya, siapakah Hong Ling itu? Ada urusan apakah kau tunggu dia? Kalau sampai terang tanah, kita tidak gampang lagi keluar istana. Dia adalah Suhengku, jawab Teng Hyaulan. Habis itu ia menceritakan kisahnya dahulu tentang pengkhianatan Hong Ling pada keluarga gurunya, bahkan menggondol pergi suso atau iparnya. Sebenarnya Lucy Nio sudah pernah mendengar cerita ini dari Teng Hyaulan, cuman nama Hong Ling tidak dia ingat lagi, sudah tentu kini ia pun merasa tertarik. Kalau begitu, baiklah kita sembunyi satu hari di sini, katanya kemudian dengan tertawa. Di bumi ini ternyata ada seorang rendah dan kotor sebagai dia, tentu saja aku tidak bisa lepaskan dia lagi, sokong kau Sampian. Hanya Ling Sian sendiri yang masih tetap bungkam, tanpa berkata ia kian kemari berjalan dalam kamar, tiba-tiba di pojok kamar ia dapatkan sebuah him, kecapi, dan dipetik dua kali hingga berbunyilah alat musik itu. Mendengar suara him ini Teng Hyaulan jadi teringat pada kejadian yang lalu, tanpa tertahan air matanya bercucuran. Eh, kiranya di sini masih ada sebuah him bobrok, buang saja, kata Kiong Li yang sedang masuk ke kamar. Tak usah, biar nanti aku membawanya keluar, sahut lu Siniu. Begitulah maka selang tak lama cuaca pun sudah terang. Tiba-tiba dari luar berkumandang suara tindakan orang yang ramai, Ong Ling dan dua pengawal telah masuk ke dalam. Kiranya Ong Ling yang mengekor In Ceng, akhirnya ia mendapat suatu pangkat kecil sebagai tuitio atau kapten pasukan pengawal, sesudah In Ceng naik takhta, ia pulantas ikut masuk istana. Waktu itu dari kapten ia sudah naik pangkat menjadi congkoan, komandan, seluruh pasukan pengawal dalam istana. Habtoh tahu bahwa ilmu silat Ong Ling biasa saja, maka ia cuma diberi satu tugas sepele, yakni menyuruh dia menjaga hemho awan, taman kerajaan sebagai rumah tinggalnya, istana pengasingan yang dahulu itu lantas dibikin bersih dan diirikan padanya. Bisa mendapatkan sebuah istana, Ong Ling pun tidak peduli lagi apa tempat itu bekas tempat tahanan atau bukan, dalam hati ia gembira sekali, sebab itulah pagi-pagi ia sudah bawa barang-barangnya bersama dua pengawal bawahannya pindah ke sini. Begitulah tatkala Ong Ling melangkah masuk ke dalam isana pengasingan itu, segera ia mencium bawa pek yang tak sedap, ia mengerut kening. Mengapa tidak bersih ia bentak Kiong Li yang bertugas? Lalu ia sambung lagi, dinding ini harus dikapur sekalian. Pengah ia berlagak sebagai tuan besar, sekonyong-konyong dari dalam kamar melompat keluar seorang, sebenarnya Kiong Li itu sedang hendak mengatakan, Ong Tui Tio, kawanmu sedang tunggu kau di sini, tetapi sebelum diucapkan, tahu-tahu Ong Ling dan dua pengawalnya sudah menjerit dan roboh terguling. Hektometer, cuwon besar Ong Ling, baik-baik saja kah selama ini begitulah teng hiaulan lantas menegur dengan menjenek. Tentunya kau sudah makmur dan senang bukan? Apakah kau masih kenal diriku? Dengan gerak cepat Ong Ling kena ditutup roboh oleh teng hiaulan, keruan ia menjadi kaget dan akhirnya ketakutan ketika mengenali siapa yang berada di hadapannya. Teng sute, kau, kau ia berkata dengan suara terputus-putus. Akan tetapi sebelum terang perkataannya, hiaulan sudah angkat sebelah kaki terus menginjak di atas dadanya. Di mana pangsuso bentak pemuda ini? Dia tiada di sini, sahut Ong Ling. Tentu telah kau celakai dia bukan bentak hiaulan lagi. Mana kakak berani kata Ong Ling? Siapa sudi bersebutan saudara dengan kau? Lekas katakan, di mana suso berada bentak hiaulan pula. Aku pun tidak tahu dia ada di mana, sahut Ong Ling, karena orang tetap tidak mau mengaku, hiaulan menjadi gusar, ujung kakinya sedikit ditekan, seketika Ong Ling menjerit kesakitan. Sudah lama dia kabur seru Ong Ling kemudian. Sudah tentu hiaulan tidak gampang percaya, kembali ia injak lebih keras, keruan Ong Ling tidak tahan, dengan menjerit ia jatuh pingsan. Menyaksikan kejadian itu, kedua kiaulan lita diketakutan hingga muka pucat lesi. Tapi Lucy Nio lantas menghibur mereka supaya jangan takut. Selang tak lama, perlahan-lahan Ong Ling sadar kembali. Apakah kau masih tidak mau mengaku bentak hiaulan lagi? Memang betul dia telah kabur, dipukul mati pun aku tidak tahu kini dia berada di mana, sahut Ong Ling sambil merintih. Sudah tersiksa dan kesakitan sedemikian rupa masih begitu jawabnya, hiaulan membatin, memang pangsuso berkepandaian lebih tinggi dari dia, boleh jadi dia memang sudah lolos dari cengkeramannya. Sejak kapan ia kabur ia tanya lagi? Tiga hari sesudah datang di kota raja, jawab Ong Ling. Apa yang diduga hiaulan adalah betul? Susonya, Hong Lian Hi, lebih tinggi ilmu silatnya daripada Ong Ling, maka beruntung berhasil lolos dari mulut macan. Dahulu tatkala Hong Lian Hi tertawan oleh Siang Mo dan diserahkan pada Ong Ling, ia dipaksa Ong Ling yang hendak mengawini dia, tetapi dengan alasan harus berkabung untuk ayah dan suaminya yang meninggal, Hong Lian Hi berkata harus tunggu seratus hari dahulu baru mau menikah. Ilmu silat Ong Ling memang di bawah Hong Lian Hi, maka ia tak mampu dekat padanya, kemudian sesudah sampai di kota raja, setelah Siang Mo masuk istana, tingkatan pangkat tidak sama, mereka lantas berpisah dengan Ong Ling. Waktu masih di tengah jalan, Hong Lian Hi tidak melarikan diri karena ia segan pada Siang Mo, tetapi kini Siang Mo sudah tak di situ lagi, hanya Ong Ling seorang diri mana bisa melawan dia, maka sesudah Hong Ling dihajar lalu ia melarikan diri. Dalam pada itu Kau Sampian sudah tak sabar, ia keluar darj kamar dan bertanya, apakah masih belum selesai? Pang Suko, hari ini dapatlah aku membalaskan sakit hatimu terdengar Hiyao Lan tertawa pilu sambil mendongak, habis itu sebelah telapak tangannya lantas digablokan, maka pecahlah batok kepala Ong Ling oleh pukulan itu. Lekas berangkat, cuaca sudah hampir terang, kalau lambat sedikit sudah tak keburu lagi, ajak Kau Sampian. Waktu itu cuaca remang-remang, kembang salju masih membeku, tetapi di luar taman sudah terdengar suara terompet berbunyi. Congkan yang baru sungguh giat, Fajar baru menyingsing sudah lantas apel besar bagi pasukan pengawal ujar Kau Sampian. Habis keluar dari istana itu, ia bawa Lusinio dan lain-lain berangkat dengan cepat. Hab toh yang baru saja naik pangkat sebagai congkan baru dalam istana, hari pertama sudah lantas terjadi huru. Hara, keruan ia gusar sekali, maka pagi sekali ia lantas kumpulkan semua pengawal dengan maksud bikin pembersihan di antara petugas lama dan diganti dengan orang kepercayaannya. Sementara itu ia sendiri sedang merondah sampai di taman bunga, mendadak ia lihat beberapa bayangan orang melayang pergi menuju ke jurusan barat laut secepat terbang, malahan orang yang paling depan dapat ia kenali sebagai Lusinio. Hab toh menjadi murka, katanya dalam hati, kurang ajar. Budak hina itu sungguh bernyali besar, ternyata ia berani bermalam di dalam istana. Maka tanpa pikir ia ayun tangannya, dua bola seketika melayang ke angkasa dengan membawa suara mengaung. Hiat Ticu bisa berbuat apa padaku sahut Lusinio dengan tertawa atas serangan itu. Ia melompat ke atas, pedang siang Hoa Kiam menyampuk, maka di antara berkelebatnya sinar perak, pisau yang berada dalam senjata rahasia istimewa itu seketika berhamburan laksana hujan belati. Di sebelah sana, sebuah Hiat Ticu yang lain telah disambut kalsampian, ia pun meniru Kera Lusinio, tongkatnya menyampuk cepat, Hiat Ticu itu disapu pergi dan terjatuh di antara gerombolan pengawal istana hingga kawanan bayang kara itu berlari menyingkir. Kejar lekas seru hato. Akan tetapi dalam sekejap Lusinio dan kawan-kawan sudah berhasil melalui beberapa buah bukit-bukitan palsu dan sampai di pintu gerbang San Ching Bun. Kabur sampai di sini baru Kau Sampian merasa lega, tetapi di luar dugaannya, sekonyong-konyong terdengar trompet berbunyi riuh, Teng Ki John bersama Tian Yap San Jin tiba-tiba muncul dari kanan-kiri dengan membawa barisan pengawal, secepat terbang mereka memburu tiba. Selaka mau tak mau Lusinio mengeluh juga. Jangan khawatir, mari ikut aku kata Kau Sampian. Di luar pintu gerbang San Ching Bun adalah pegunungan kengsan, penjaga pintu gerbang ini sebagian besar adalah bayang kara tua, dengan sendirinya mereka cukup kenal Kau Sampian, maka tanpa ayal segera Kau Sampian berlari ke depan sana. Hai, kawanan pengacau sudah kabur keluar, apakah kalian tidak melihatnya bentaknya berlagak? Tidak tahu sahup penjaga itu. Lekas buka pintu, biar kami kejar mereka seru Kau Sampian lagi. Namun di antara bayang kara penjaga itu terdapat pula orang baru begunda linceng. Ketika melihat Kau Sampian berjumlah empat orang, di antaranya ada Hwesio, dan wanita muda pula, mereka menjadi curiga. Kalian ini siapa mereka? Balas pertanya. Pengawal Kaisar sendiri sabut Kau Sampian. Di antara penjaga itu terdapat pula kenalan Lingsian, ketika Lingsian memberi isyarat, dalam keadaan kacau dengan cepat pintu gerbang dibuka, maka secepat terbang Kau Sampian berempat berhasil lolos keluar. Ketika Tengki John dan kawan-kawan menyusul tiba, pintu gerbang sudah tertutup kembali. Dengan sendirinya penjaga itu memeriksa keterangan rombongan Tengki John dan ketika selesai, di lain pihak rombongan Lusinio sudah kabur. Tentu saja Habtoh menjadi murka dan uring-uringan, tapi tak bisa menyalahkan para penjaga, karena Kau Sampian memang betul adalah pengawal kesayangan Kaisar yang lama dan berpengaruh. Siapapun tidak menyangka begitu Kaisar Tua mangkat, seketika juga ia memberontak. Kembali pada Lusinio dan kawan-kawan, setelah berhasil lolos berkat bantuan Kau Sampian dan dengan selamat sampai di luar istana terlarang itu. Lucici, pedangku telah dirampas oleh si keparat Liaoin, tutur Hiaulan pada Lusinio. Biar kelak kita bikin perhitungan dengan dia, kini kita kembali saja buat berunding dengan Cipko, sahut Lusinio. Sehabis peristiwa ini, jago pengawal lama tadi pasti mendapat teguran, perubahan petugas dalam istana tentu akan banyak dilakukan, penjagaan pun pasti diperkeras, selanjutnya kita tidak boleh sebarangan ke sana lagi, Kau Sampian ikut mengutarakan pikirannya. Sesudah kembali dikelenteng di sesan, mereka disambut pektaikan. Mengapa kalian baru kembali sekarang, hampir saja? Cipko bersama Kuantang Si Hiap masuk istana buat mencari kalian, katanya dengan tertawa. Hi, Kuantang Si Hiap pun datang tanya Ling Sian Girang. Habis itu dengan berlari ia masuk ke dalam. Terdengar Hian Hang Tojin berseru dari dalam, Ciuok To Ako, kami akan bikin kesal kau lagi. Kesal apa lagi, kini aku sudah mengenakan jubah Buddha, sahut Ling Sian dengan tertawa. Lalu Lu Si Nio dan Teng Hio Lan menjumpai Kuantang Si Hiap. Kami empat saudara kali ini betul-betul terjungkal dengan menyedihkan, sudah jatuh di tangan seorang gadis cilik, jatuh lagi di bawah tangan seorang Kang O Long Tiong, Tutur Lang Go Atau Siu. Apa tanya Ling Sian kaget, dengan siapa kalian bergebrak?